TOHG Season 46, Formulir ke-18 Naga Kilin segera berbalik dan berlari sambil berteriak dengan putus asa, praktisi seni surgawi di bumi barat gila. Kultus guru? Mereka pasti gila. Siapa yang membangunkan seluruh kota dan menggunakannya sebagai senjata? Di belakang mereka, semua yang bambu siti lewati dihancurkan hingga rata. Kota besar itu seperti bentuk kehidupan segar yang mengambil langkah besar untuk mengejar mereka. Itu terbalik di pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua yang dilewatinya diratakan. Kota itu seperti mulut yang menakutkan yang bisa menelan dan menghancurkan segalanya. Tidak hanya itu, ribuan raksasa di kota mengayunkan tubuh mereka seperti palu besar, dan semua yang tidak bisa dikunyah berkeping-keping oleh kota hancur berkeping-keping oleh para raksasa. Selain itu, di belakang kota ada awan debu bergulir dari semua hal yang telah dipecah menjadi beberapa bagian. Debu menyebar dalam radius 100 mil, menutupi semua yang terlihat. Kota menelan dengan bagian depan dan meludahkan apa yang tertinggal di belakang. Orang bisa membayangkan seperti apa konsekuensinya jika mereka terperangkap dalam mulutnya. Kinmu bergegas tanpa henti, dan Naga Kilin berusaha sekuat tenaga untuk berlari. Namun pada saat itu, sebuah sungai besar tiba-tiba muncul dari dalam kota bambu seperti cambuk panjang. Naga Kilin segera mengelak, tetapi sungai besar itu sangat gesit. Itu bergerak ke kanan dan kiri, memaksa Kilin Naga untuk menghindar ke segala arah. Kecepatannya menurun, dan bambu siti secara bertahap menyusulnya. Kakak laki-laki. Suara Siong Kier bergetar ketika dia melihat kembali ketakutan. Tanah bergetar dan batu-batu yang setinggi manusia terlempar ke udara. Bambu siti membuka gerbangnya lebar-lebar dan mulai mengunyah dengan gigi tajam sebagai persiapan. Jangan khawatir, Suster Kier, jangan takut. Kinmu berbalik dan pelet pedangnya melayang ke udara, bergerak di depan tubuhnya. Naga Kilin telah dipaksa oleh sungai besar untuk menghindar ke kanan dan kiri, dan jika terus berlanjut, mereka akan segera ditelan oleh kota bambu. Siapa yang menghalangi kita? Kinmu melihat hal yang mendekat. Gerbang dan tembok kota terus bergerak ke atas dan ke bawah, membuat tombak yang tebal dan tajam terlihat seperti gigi. Itu menebarkan keraguan di hati pemuda itu. Apakah ada kebutuhan untuk mengadakan parade akbar untuk membunuh seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam? Pangongso dengan kerabatnya seharusnya tidak mampu memobilisasi harta yang sangat besar seperti bambu siti, jadi siapa yang ingin menyingkirkanku? Dia tiba-tiba memikirkan seseorang dan tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Itu pasti dia, tuan muda dari True Heaven Palace. Mangsanya disambar tepat di bawah matanya ketika aku menyelamatkan Siong Siyu dan putrinya, jadi dia dan aku bisa dianggap sebagai teman lama. Apakah dia berencana memberiku sesuatu yang tak terduga mengherankan? Pada saat itu, naga kilin melolong. Cul-cul, ini jelas bukan kejutan. Ini mengejutkan. Sial. Sungai besar lain tercecer dari mulut kota bambu dan melilitkan diri di ekor naga kilin sebelum menariknya ke mulut besar itu. Naga kilin mencakar mati-matian dengan empat kakinya, tetapi dia masih tidak bisa mencegah dirinya terseret lebih dekat ke ajalnya. Fatih Dragon, potong ekormu seperti prajurit pemberani. Siong Kier berkata dengan wajah serius dan suara jernih. Air mata mengalir di pipi naga kilin. Saudari Kier, kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika saya memotong ekor saya, jadi biarkan saya mati dengan mayat utuh. Meskipun saya tidak berpikir itu mungkin juga. Gerbang itu seperti mulut besar, membuka dan menutup, mengunya apapun yang mendekat. Apapun yang selamat melewati raksasa yang bertransformasi dari bangunan yang hancur berkeping-keping seperti yang mereka inginkan, jadi menjaga mayat yang utuh adalah sesuatu yang hampir mustahil. Cahaya dingin menyala di setiap ujung tombak yang setebal pembuka botol. Itu seperti jeruji besi di atas tembok kota. Ujung-ujungnya tajam seperti pedang sementara sisi-sisinya yang rata dipenuhi tanda-tanda aneh. Jelas bahwa setiap tombak adalah senjata roh. Jika seseorang sampai di sebelah gerbang, itu akan setara dengan puluhan senjata roh yang menembus tubuh jasmani mereka dan meninggalkan puluhan lubang darah seukuran mangkuk di tubuh. Menggabungkan itu dengan kekuatan ledakan gerbang kota dan dinding membuka dan menutup, orang kemungkinan besar akan menjadi kekacauan berdarah langsung. Masih linglung, Kinmu berkata, seperti yang diharapkan dari tuan muda dari True Heaven Palace. Tapi dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat kota bambu, kan? Kultivasinya mungkin lebih tinggi dari milikku, tapi dia paling banyak di tujuh bintang rilem. Kultus tuan, naga kilin masih diseret ke mulut kota bambu. Kinmu melepaskan keterkejutannya, pelet pedangnya tiba-tiba meledak, dan lampu pedang yang tak terhitung terbang keluar. 8.000 pedang mengeksekusi wave sword foam pada saat yang sama. Itu adalah pemandangan yang sangat megah. Dengan pedang harta seperti awan yang berputar melewati tombak tajam kota, banyak gigi mulut kota bambu yang langsung diiris. Gerbang kota masih terguncang berat, dan hanya dengan kekuatan gigitannya yang mencengangkan mampu meremas seni menjadi bubur. Kinmu mengulurkan tangannya untuk meraih pedangnya. Dia mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan suci pedang carefree, tapi ketajamannya saja memungkinkan dia untuk mengiris semuanya. Pedang tanpa beban menyala di tangannya. Dot reading gerakan luas, Yin dan yang datang dan pergi dalam dua mode. Kekuatan dari bentuk pertama pedang daun meledak, dan cahaya pedang dipisahkan menjadi hitam dan putih ketika Yin dan yang bergerak, berputar-putar di sekitar satu sama lain untuk membentuk bentuk taiji. Namun, itu hanya penglihatan yang disebabkan oleh keterampilan pedang. Keterampilan pedang sebenarnya melakukan pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Apa yang membentuk setiap titik dan setiap garis diagram taiji telah melalui perhitungan yang sangat rincin, dan pergerakan setiap cahaya pedang mengandung perhitungan aljabar yang sangat rumit. Itu adalah keajaiban daun sekte yang menjelaskan alam semesta. Kota bambu menggigitnya dengan paksa, dan sebagian tembok kota lenyap dengan cahaya pedang yang hitam putih menggantikan satu sama lain. Kinmu naik ke langit dan mengangkat carefree sword di atas dirinya. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan pedang saat 8.000 pedang terbang kembali, tumpang tin di dengannya. Dengan pedang anak menyatu menjadi pedang ibu, 8.000 pedang digabungkan menjadi satu, dan Kinmu langsung merasakan pedang di tangannya menjadi sangat berat. Itu adalah bentuk kedua dari pelet pedangnya. Itu memiliki dua bentuk, satu adalah pelet, dan yang lainnya adalah fusi dengan pedang ibu. Berat setelah sekering membuat carefree sword begitu berat sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan sihir untuk mengeksekusi kekuatan pedang ini. Kinmu mengangkat pedang ini lebih tinggi lagi, dan pada saat itu, dia hanya bisa melakukan satu gerakan. Retas. Peretasan ke depan. Di depannya, di belakang pantat naga kilin, adalah kota bambu. Itu sudah menyeret mereka melewati mulutnya dan kemudian menarik kilin naga ke jalan. Di kedua sisi itu, raksasa bangunan yang terbangun berbaris dalam persiapan untuk menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Di pusat kota bambu, bahkan istana megah telah berdiri. Mereka tidak terbuat dari kayu atau batu, tetapi telah dibangun dengan cermat dari emas hitam, besi hitam, dan tembaga hitam. Praktisi seni surgawi di bumi barat tidak berusaha untuk menjadi kuat sendiri. Mereka meminjam kekuatan dari langit dan bumi dan mengubah alam itu sendiri, mengumpulkan emas hitam dan tembaga hitam untuk menempa senjata roh mereka. Senjata roh yang lebih baik ditempa, semakin kuat mereka ketika dibangunkan. Istana di kota bambu adalah senjata roh yang ditempa oleh para praktisi seni surgawi terkuat, sehingga kekuatan mereka berada di liga yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah kayu dan batu. Raksasa istana telah berdiri untuk menghalangi ujung jalan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pemandangan seperti itu belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Kinmu ditebas dengan pedang ini, dan gemetar yang keluar dari pedang carefree yang sangat berat segera menghancurkan sungai besar yang melilit ekor naga kilin. Itu seperti seekor ular besar yang ekornya terpotong, dan ia berputar, bergoyang-goyang di kota. Ketika ujung pedang carefree swat menyentuh jalan, kekuatannya yang sangat menakutkan meledak, dan lempengan batu kapur di jalan terbalik satu demi satu saat naik ke udara. Retakan yang mencengangkan muncul di jalan, dan meledak dan dengan panik menyebar ke depan. Lebih banyak lempengan batu kapur yang terbalik dan meledak berkeping-keping di udara. Swash, swash, swash. Pedang terbang-terbang keluar dari ujung pedang carefree, dan kivital kekerasan Kinmu melonjak ke dalamnya. Mereka berputar dan menebas di sekitar jalan. Dengan 8.000 pedang terbang mengiris dan memotong segalanya di jalan mereka, dimanapun mereka lewat, para raksasa dibiarkan berkeping-keping. Ketika 8.000 pedang digabung menjadi satu, Kinmu tidak bisa mengeksekusi kekuatan masing-masing, tetapi ketika mereka berpisah, dia bisa langsung melakukannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam gerakan seperti roda sambil bergegas menuju ujung jalan di antara potongan-potongan kayu dan batu. Dalam sekejap, mereka memotong dalam-dalam raksasa istana dan menusuk mereka. Lengan Kinmu gemetar, karena pedang itu hampir merobek semua ototnya. Hampir semua tulangnya telah hancur, dan tendonnya hampir patah. Kekuatan sihirnya juga sudah setengah habis. Alasan mengapa dia menggunakan bentuk pertama dari pedang dao dan bukan bentuk pertama dari gambar pedang ketika Bambu Siti hendak menelan mereka adalah karena dia ingin menyelamatkan kekuatan sihir. Jumlah yang dibutuhkan oleh Swat Reading Mountains and Rivers jauh lebih tinggi. Namun gerakan tebasannya langsung menipis mendekati setengah dari kekuatan sihirnya. Namun, hasilnya juga brilian, dia meratakan seluruh jalan hanya dengan satu tebasan. Dia tidak pernah menyangka dia bisa mencapai kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Kinmu melepaskan cara Free Swat dan menggunakan kivitalnya yang tersisa. Pedang tanpa beban bergetar, dan pedang terbang lainnya terbang dari ujung jalan. Kali ini, Kinmu tidak berani menggunakan bentuk kedua dari pelet pedang. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan 8 ribu pedang menjadi bola logam bundar. Dia membuka kantong tautinya dan meletakkan pelet pedang. Dia kemudian linglung lagi. Aku sepertinya telah menemukan bentuk pedang dasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan pedang ini bukan dalam 17 gerakan dasar pedang. Langkah yang dia gunakan untuk menebas ke bawah sebelumnya telah menyebabkan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar seperti roda ketika mereka disapu keluar dari cara Free Swat dengan sekitar setengah dari kekuatan sihirnya dalam sekejap. Bentuk pedang seperti ini yang berputar seperti roda berbeda dari semua 17 bentuk dasar pedang. Yang paling mirip dengan itu adalah bentuk pedang gelombang, tetapi yang menggunakan pergelangan tangan untuk menggambar lingkaran dengan ujung pedang. Bentuk pedang yang Kinmu telah dieksekusi secara tidak sengaja, bagaimanapun, bisa berputar seperti roda dan memiliki kekuatan peretasan, teknik pare, dan kelincahan gelombang. Ini adalah bentuk pedang dasar ke-18. Di dalam bambu siti, raksasa kayu bergegas, dan di ujung jalan, raksasa istana yang compang kemping mengangkat istana melingkar dan kekuningan mereka sebagai palu untuk menghancurkan mereka terhadap para penyusup. Sungai-sungai besar di kota melonjak maju dan berkumpul bersama, berubah menjadi raksasa besar dengan naga air melingkar di sekitarnya. Mengangkat tinjunya, ia datang dengan tinju yang diangkat juga. Kinmu linglung lagi, hanya saja bentuk pedang dasar ini tampaknya terlalu gila dalam hal konsumsi kekuatan sihir. Tidak hanya itu, tampaknya juga membutuhkan banyak uang, karena hanya dengan banyak uang seseorang dapat menempa banyak pedang terbang ini. Poin yang paling penting adalah bahwa pedang terbang perlu memiliki tip di kedua ujungnya untuk memaksimalkan kekuatan lebih. Naga kilin meraung keras dan memuntahkan api dari mulutnya. Pilar api membakar jalan kota bambu, dan raksasa kayu mulai terbakar. Raksasa air itu dengan cepat memadamkan api di mana-mana, dan air itu meletus karena panas. Ini menyebabkan raksasa air menyusut. Kinmu tetap linglung, tapi kalau dipikir-pikir, yang saya miliki adalah uang. Naga kilin tumbuh tanpa ampun. Dia memuntahkan api ke segala arah dan membakar seluruh kota. Dia dikejar sampai dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan diseret ke kota, jadi sekarang kekuatannya berlipat ganda ketika membayar kembali penindasnya. Tiba-tiba, bambu siti tersentak kuat dan menjadi tidak bergerak. Raksasa rumah, raksasa bangunan, dan raksasa istana juga berhenti bergerak secara instan, kembali ke tanah dan mengubah kembali menjadi bangunan dan istana. Raksasa air itu juga jatuh kembali ke sungai, menjadi air yang mengalir. Bambu siti langsung tenang. Di jalan yang berantakan, hanya Kinmu, Siong Kier, dan Naga Kilin yang tersisa. Bab 452, Formasi Master Bumi Barat Naga Kilin melihat sekeliling dengan gugup, takut bangunan, rumah, dan istana akan bangkit kembali. Tapi bambu siti diam, tanpa ada orang lain yang terlihat di seluruh tempat. Kota bambu seharusnya menjadi kota besar dengan lebih dari 100 ribu orang, tetapi semuanya tampaknya lenyap tanpa jejak. Untuk membuat seluruh kota meninggalkan rumah mereka, seseorang harus memiliki otoritas yang tak terbayangkan. Kota bambu kosong, tetapi untuk Kinmu dan kelompoknya. Kota yang sebelumnya lebih hidup tampak tiba-tiba mati. Tapi semakin tenang, semakin menakutkan rasanya. Tiba-tiba, seluruh kota mulai bergetar hebat, dan tanah di bawah kaki mereka naik. Bangunan, rumah, dan istana tenggelam ke bawah, dan bambu siti langsung berubah menjadi sebidang tanah kosong. Naga Kilin buru-buru naik ke langit sambil menginjak awan api. Siong Kier berpegangan erat pada surainya, tampak gugup ke bawah. Kota di bawah tiba-tiba terbelah, dan batu-batu persegi mulai naik dari tanah. Mereka tumpang tindih lapis demi lapis untuk membentuk obelis berbentuk persegi yang naik sangat cepat. Dalam rentang waktu napas, hutan pilar persegi muncul di sekitar Kinmu dan kelompoknya. Mereka tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan lingkungan mereka. Pilar-pilar itu sebenarnya bergerak cepat, tetapi perubahan formasi tersembunyi. Setiap kali pilar bergerak, mereka akan bertambah tinggi atau menyusut. Batu persegi akan secara otomatis bergerak horizontal atau ke atas, memasuki pilar lain. Ada juga beberapa pilar horizontal yang tergantung di pilar lain seperti balok. Namun panjang balok-balok itu juga terus berubah, kadang meningkat dan kadang menurun. Jelas ada jalan di depan kelompok itu, tetapi sesaat kemudian pilar-pilar batu akan bergabung bersama dan menjadi tembok yang sangat tebal. Kota bambu tampaknya telah dihidupkan kembali sekali lagi, tetapi itu benar-benar berbeda dari kota yang bergerak yang dapat menelan semua hal. Sekarang itu seperti ruang tiga dimensi yang terus berubah. Sebelumnya, bambu siti telah menjadi objek besar yang bisa menelan segalanya dan tampak sangat berbahaya, tapi itu semua kulit kayu dan tidak ada gigitan, tidak menimbulkan ancaman yang kuat. Namun, setelah itu menjadi tiga dimensi dan mulai beroperasi dengan pola formasi, tingkat ancamannya telah meningkat secara drastis. Kenam sisi kotak dicetak dengan tanda rune yang berbeda. Bahkan dengan pergeseran dan pemasangan kembali batu, rune selalu terhubung dengan sempurna dengan yang ada di sekitarnya. Itu adalah titik paling aneh. Penyatuan kembali batu-batu itu hanyalah penampakan luar sementara bahaya sebenarnya terletak pada rune yang terus-menerus berpisah dan bergabung kembali. Pola berbeda yang dibuat dengan rune berarti formasi berbeda. Ada banyak sekali batu di kota dan tanda pada batu-batu itu berbeda satu sama lain, jadi ada banyak metode untuk menggabungkannya, dan perubahan dalam formasi tidak terbatas. Kinmu segera melihatnya. Jika mereka berdiri diam bukannya bergerak, mereka tidak akan mengaktifkan kekuatan formasi, tetapi jika mereka bergerak sedikit, kekuatan formasi akan diaktifkan. Seni surgawi bumi barat sangat luar biasa. Kinmu berseru mengagumi dirinya sendiri. Seni surgawi bumi barat mungkin tidak mementingkan kekuasaan seperti yang dimiliki Kerajaan Perdamaian Abadi, tetapi keanehan dan keliaran mereka membuatnya sangat mengagumi mereka. Dia telah mempelajari tentousan spirit natur teknik, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk menjelajahinya. Namun, sekarang, kota bambu telah menunjukkan kepadanya kebijaksanaan praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya di bumi barat. Ruang kosong menjadi semakin kecil, itu terus-menerus dikompresi, dan jika kota terus seperti itu, itu mungkin akan menjadi kubus tiga dimensi yang besar. Jika Kinmu, Sionger, dan Naga Kilin tidak berhasil keluar, mereka secara alami akan terjepit di dalamnya. Naga Kilin juga bisa melihat titik-titik menakutkan dari bambu city dan segera mulai menghitung jalur untuk bertahan hidup. Karena mereka menghadapi formasi, harus ada proses eksekusi tertentu, dan di dalamnya terdapat peluang mereka untuk bertahan hidup. Transformasi kota bambu bergantung pada pergeseran batu, jadi disitulah satu-satunya kesempatan kelompok itu beristirahat. Namun, sulit untuk menyelesaikan formasi. Jalan setapak yang tampaknya akan mengarah untuk melarikan diri segera muncul sebagai jalan buntu. Jika kelompok itu mengambil mereka, apa yang menunggu mereka hanya akan menjadi kematian yang menyedihkan. Kandang kubik kota bambu berisi transformasi aljabar yang sangat rumit. Naga Kilin melihat sekeliling dan bola matanya terus berputar seperti lentera dengan korsel kuda kertas. Sementara dia mencoba menghitung pergerakan semua kubus dalam formasi besar. Namun, dia segera mulai berbusa di mulut karena kelelahan. Dia dengan cepat berkata, jika saya diberi waktu yang cukup, saya bisa menghitung jalan untuk bertahan hidup. Namun, saya takut bahwa sebelum saya menghitungnya, kita akan tergencet sampai mati. Kultus Guru, apakah Anda memiliki metode untuk menghitung jalan keluar? Mata Kinmu berkedip, dan dia berkata dengan gembira, aku tiba-tiba memikirkan sebuah ide untuk berurusan dengan Sing An. Jika roh bisa bangun di anggota tubuhnya, bukankah mereka akan lepas kendali? Itu akan membuatnya lebih mudah untuk membunuh dia. Naga Kilin bingung dan jengkel. Jult-jult, kita akan mati, tetapi kamu masih punya waktu untuk memikirkan ini. Kinmu tersenyum. Orang yang mengendalikan Bambu Siti memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan saya. Jika itu pertarungan yang adil, saya masih bisa mengalahkannya. Namun, karena mereka bersekongkol melawan saya dan mengambil langkah pertama ketika ada kesempatan, itu sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan formasi mereka. Pada saat saya akan melakukannya, kita sudah terjepit sampai mati. Naga Kilin putus asa, tetapi Kinmu tampaknya tidak berbagi perasaannya. Dia tiba-tiba berteriak, Saudara senior Yu, sudah lama tidak bertemu. Tidakkah Anda ingin mengobrol dengan saya sebelum saya mati? Aku tidak. Aku takut aku akan mati jika aku terlalu banyak bicara. Kinmu tidak bisa mengatakan dari mana suara Yu bocuan datang, tapi itu terdengar sangat senang. Ketika berhadapan dengan orang seperti Chult Master Kin, yang terbaik adalah jika kamu mati sesegera mungkin. Aku tidak bisa mengambil risiko kamu mati sesaat kemudian. Hanya Chult Master Kin yang mati adalah Chult Master Kin yang bisa dipercaya orang. Wajah Kinmu berubah hitam seperti arang. Tapi kakak Kin bisa tenang. Jika aku bertemu mayatmu, aku pasti akan duduk dan memberitahumu tentang diriku sendiri. Yu bocuan tertawa senang. Adik laki-laki saya memiliki kebiasaan buruk, dan itu mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan lawan ketika saya melawan mereka. Hanya ketika lawan meninggal saya menjadi banyak bicara dan mengobrol dengan mayat mereka, memberitahu mereka alasan mengapa mereka kalah bagi saya. Saya tidak akan membuat pengecualian untuk Chult Master Kin. Kinmu menghela nafas dengan sedih. Kebiasaan yang baik, aku terjebak di sini dan ditakdirkan untuk mati di bawah tanganmu, tetapi kamu masih sangat berhati-hati. Benar-benar lawan yang hebat. Jadi ini disebut memenuhi pertandinganmu. Aku ingin melukis untukmu dengan pertimbangan persahabatan kami yang dimulai dengan menghargai bakat masing-masing. Pergerakan dinding batu menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, dan kandang kubik yang dibentuk oleh bambu siti juga berubah sangat cepat. Setiap gerakan berisi struktur matematika yang mendalam. Mereka menjadi struktur formasi, dan batu-batu yang tidak lagi bergerak di lapisan luar sudah menjadi formasi membunuh, menjebak mereka di dalamnya. Perlahan-lahan, batu-batu di lapisan dalam juga mulai berhenti bergerak, menjadi formasi membunuh juga. Ketika satu lapisan melilit lapisan lainnya, semakin tidak mungkin ketiganya akan lolos. Ketika formasi pembunuhan terakhir diletakkan, tidak akan ada jalan keluar lagi. Jika Kinmu dan yang lainnya bergerak, mereka akan mati. Jika mereka tidak bergerak, mereka juga akan mati. Kinmu memilih untuk berdiri di pemberhentiannya. Dia mengangkat kuasnya dan menyemprotkan tinta, lalu mulai melukis dengan sapuan cepat. Pilar-pilar batu terus-menerus mendekatinya, dan formasi berubah terus-menerus. Akhirnya, tiba di tempat mereka berada. Ketika berevolusi sampai tahap akhir, itu menjadi enam dinding yang datang meremas ke pusat. Dinding batu enam sisi terus mendorong ke depan sambil mengeluarkan ledakan keras. Akhirnya, enam dinding bertabrakan dan kekuatan besar meledak. Formasi pada lapisan luar diaktifkan, dan rune pada batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menyala, memberikan enam dinding kekuatan menghancurkan yang menakutkan. Seluruh kota bambu kubik bergetar karena tabrakan. Serangan seperti itu akan membuatnya sulit bahkan bagi para ahli rilem jembatan surgawi untuk lolos dari kematian, apalagi seseorang seperti Kinmu atau Naga Kilin. Hebat, benar-benar luar biasa. Yu Bochuan bertepuk tangan dan tertawa. Master formasi masih master formasi. Formasi ini benar-benar tak tertandingi di dunia dan tidak ada yang cocok untuk itu. Meskipun master iblis surgawi penuh dengan trik, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap formasi master formasi. Dia mati tanpa dendam. Suara seorang wanita menjawabnya dengan hambar. Tuan Mudayu memuji saya. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Kultuskin ini pernah bertarung dengan Tuan Racun Mu Ying Sui yang cukup sombong tetapi kalah darinya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang dia, tetapi dia terlalu fokus pada racun dan pencapaiannya dalam aljabar dan formasi jauh lebih rendah daripada saya. Saya cocok dengan seseorang yang lebih rendah dari saya, jadi saya bisa menjebak mereka. Kultus guru tidak punya pilihan selain menawarkan kepalanya dan dieksekusi. Yu Bochuan tertawa keras. Dia pikir Bambu Siti hanya bisa mengalahkannya dengan kekuatan kasar, jadi dia bergegas untuk memamerkan keahliannya yang mengesankan, tapi dia tidak berharap itu hanya umpan yang dibuat oleh Formation Master dan berakhir diperangkap. Formation Master, Poison Master, dan Sword Master adalah tiga hal absolut dari bumi barat kita, dan kalian semua benar-benar luar biasa. Formation Master, tolong urungkan formasi ini. Saya ingin melihat lukisan yang ditinggalkan oleh Chult Master Kin untuk saya. Suara pedang saling beradu terdengar, dan formasi besar kota bambu secara bertahap mencabut dirinya. Potongan-potongan batu besar tenggelam ke tanah, dan rumah-rumah serta istana perlahan bangkit dari tanah. Tidak lama kemudian, Bambu Siti pulih kembali normal dan dinding berdiri di mana Kin Mu dan yang lainnya terjebak. Sebuah lukisan tergantung di sana. Yu Bo Chuan tersenyum di wajahnya saat dia duduk di kereta yang melaju ke dinding. Di belakangnya mengikuti kerumunan ahli dari bumi barat. Ada sekitar seratus dari mereka, dan yang memimpin adalah seorang wanita. Dia memiliki penampilan yang halus dan cantik, dan ada kubus logam di tangannya. Itu rusak dan berubah menjadi kubus logam dari semua ukuran. Mereka kemudian mengguncang dan bergabung bersama. Wanita itu adalah Master Formasi Hei Yi dari West Earth, seseorang yang setenar poison Master Mu Ying Sui dan Master Suot Luo Yinyu. Tiga penguasa bumi barat semuanya perempuan, dan mereka semua memiliki seni pamungkas unik yang memungkinkan mereka untuk membentuk rezim yang independen. Master Formasi Hei Yi memerintah kota bambu dan menjadi terkenal dengan keterampilan formasinya, yang tak tertandingi di bumi barat. Tidak ada yang cocok untuknya dalam keterampilan pembentukan. Meskipun True Heaven Palace adalah tanah suci bumi barat, tiga tuan memiliki kekuatan mereka dan tidak tunduk pada siapapun. Namun, karena kekuatan True Heaven Palace, tiga tuan itu sedikit takut padanya. Jika tanah suci memiliki permintaan, mereka akan membantu. Di belakang Hei Yi adalah para ahli dari Bambu City. Mereka adalah kepala semua keluarga berpengaruh di kota bambu, dan kemampuan mereka kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di Fragrant Bloom City. Untuk dapat membentuk rezim yang independen, mereka tentu bukan kentang goreng kecil. Yu Bo Chuan mengemudikan kereta di sebelah dinding batu. Dia memeriksa lukisan itu dan melihat di dalamnya adalah Kin Mu, Kilin Naga, dan Siong Kier. Mereka tampak sangat realistis. Jelas dan seperti manusia, Yu Bo Chuan penuh senyum saat dia tertawa pada murid perempuan dari True Heaven Palace. Benar-benar hidup dan seperti manusia. Lukisan Chult Master Kin benar-benar luar biasa. Jika dia menjual lukisan, dia bisa diberikan secara memadai. Hahaha. Para wanita di kereta tertawa. Sayang sekali dia sudah mati. Tuan muda, lihatlah, Chult Master Kin masih tersenyum di lukisan itu. Wanita lain dari True Heaven Palace tersenyum dan berkata, untuk mati di tangan Formation Master setelah melihat formasinya yang sempurna, ini seharusnya layak tersenyum tanpa penyesalan, kan? Yu Bo Chuan tertawa keras dan keluar dari kereta. Dengan tangan di belakang, dia memeriksa lukisan di dinding batu. Dia kemudian berkata dengan santai, Sekte Master Kin, Mari kita mengobrol sebentar. Besar, Kinmu dalam lukisan itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Aku juga berpikir untuk mengobrol dengan kakak senior Yu. Swat Reading Mountains and River. Bab 453, Kekuatan Master Kultus Iblis. Ekspresi Yu Bo Chuan berubah drastis, dan dia buru-buru mundur sambil berteriak. Orang ini menipu kematian. Murid-murid istana surga sejati, kita bisa menyingkirkannya dengan menghancurkan lukisan ini. Banyak wanita di sekitarnya segera maju dan menyerang lukisan itu. Pada saat yang sama, cahaya pedang meledak. Itu bergetar, dan transformasi yang luar biasa disaksikan oleh orang banyak. Itu bukan lagi pedang, tapi gunung dan sungai terbang di wajah mereka. Sepuluh atau lebih murid perempuan dari True Heaven Palace langsung tenggelam oleh mereka. Tubuh mereka yang elegan tampaknya telah membeku di tempat sebelum tersebar seperti pasir. Kecepatan naiknya gunung dan sungai sangat cepat dan menenggelamkan kereta dalam sekejap, menelan Yu Bo Chuan yang ada di belakangnya. Formasi Master Hei Yi tidak bergerak, tetapi keheranan bisa terlihat di wajahnya. Keterampilan pedang yang benar-benar hebat. Dia tidak kalah dengan pedang Luo Yi Nu. Di belakangnya, sebagian besar pakar keluarga berpengaruh di kota bambu sedang bergerak, siap untuk membunuh Kin Mu, tetapi Hei Yi mengangkat tangannya. Tidak perlu membantu, Tuan Mudayu hanya mengundang kita untuk meletakkan formasi untuk menahan Chult Master Kin dari Middle Earth. Dia hanya meminta ini dari kita, jadi kita tidak punya kewajiban untuk membantunya lagi. Semua orang terpaksa tetap di tempatnya. Pedang menginjak gunung dan sungai Kin Mu tidak melonjak ke arah mereka, dan Hei Yi berkata dengan suara rendah, dia juga menunjukkan pengekangan yang tepat. Kekuatan Swat Reading Mountain and River setelah membunuh lebih dari sepuluh keindahan dari True Heaven Palace. Yu Bochuan tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan berteriak keras. Kultus Master Kin, mengapa kita tidak mengobrol? Pakaiannya berkibar. Meskipun dia seorang pria, ada banyak aksesori di tubuhnya. Ada hal-hal seperti gelang perak, batu giyok, dan rantai, liontin batu giyok, cincin, kalung, jepit rambut, dan bahkan liontin umur panjang yang semuanya terbang keluar. Mereka adalah senjata rohnya, dan kekuatan mereka sangat hebat. Pada akhirnya, itu tidak dibuat oleh Yu Bochuan, tetapi harta yang diberikan kepadanya oleh para tetua untuk tetap aman. Senjata roh memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jepit rambut naga hijau dengan lembut bergetar dan berubah menjadi naga hijau. Raungannya bergema di udara, dan sebuah lubang besar meledak di pegunungan dan sungai. Yu Bochuan sangat senang dan melompat keluar melalui celah. Tapi tiba-tiba, dia kehilangan koneksi dengan jepit rambut naga hijau. Selanjutnya, ia kehilangan akal tentang harta lainnya, dan teror memenuhi dirinya. Keterampilan pedang kinmu yang tak tertandingi telah memutuskan koneksi vital ki antara dia dan hartanya. Ini membuatnya tidak dapat menggunakan harta apapun meskipun ia memiliki begitu banyak harta. Keterampilan pedang yang menakjubkan seperti itu benar-benar mengerikan. Saat dia melompat keluar dari Sword Trading Mountains and Rivers, dia melihat naga kilin datang padanya dengan cakarnya yang besar. Dia segera melepas pakaian luarnya dan mereka melayang melawan angin. Mereka tumbuh semakin besar seolah-olah mereka adalah sepotong awan. Cakar naga kilin menghantam pakaian itu, tetapi mereka lembut dan sepertinya kosong, dan naga kilin tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalamnya. Yu Bochuan berbalik untuk pergi sambil bertelanjang dada, tetapi dia mendengar raungan nyaring dari naga kilin di belakangnya. Api berkobar, dan pakaian itu terbakar menjadi abu dalam sekejap. Formasi Master, selamatkan aku. Yu Bochuan berteriak, jika aku mati di kota bambumu, kalian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Ketika dia menyuarakan permohonannya, seratus ahli di belakang formasi Master semua mengerutkan kening. Seorang wanita berbisik, Tuan Mudayu adalah putra Tuan Istana Surga Sejati, setelah semua. Jika dia meninggal di sini, kita memang tidak akan luput dari tanggung jawab. Tidak masalah apakah itu Tuan Istana Surga Sejati atau Bagau, mereka berdua tidak mudah ditangani. Formasi Master, pikirkan tiga kali. Hei menggelengkan kepalanya, jangan simpan. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak mengerti mengapa dia bersikap seperti itu. Aku tidak bisa membunuh guru pemujaan iblis surgawi dari bumi tengah, tetapi aku sudah berusaha menumpangkan tangan padanya dan membentuk dendam. Jika aku mengganggu dan menyelamatkan Tuan Mudayu, dendam antara kultuskin dan aku tidak akan pernah bisa diselesaikan. Hei berkata acuh tak acuh. Saya telah lama mendengar tentang perdamaian abadi bumi tengah yang sedang mengalami reformasi. Mereka semakin kuat hari demi hari dan telah mencaplok semuanya di enam arah dan menyapu delapan hutan belantara. Padang rumput dan dataran salju semuanya telah dimasukkan ke dalam perdamaian abadi. Target berikutnya, bagaimanapun, bukanlah reruntuhan besar, tetapi bumi barat kita. Jika Istana Surga sejati kalah melawan perdamaian abadi, Sekte Iblis Surgawi akan memasuki bumi barat dan itu akan menjadi tujuan kita. Darah semua orang menjadi dingin. Tapi Hei belum selesai. Selain itu, sebagai Tuan Muda dari True Heaven Palace, bagaimana mungkin Yubo Chuan tidak memiliki metode untuk melindungi hidupnya. Tuan Muda Yu telah mengejar Naikui ke ambang kematian, yang bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saat dia mengatakan itu, Sabuk Giyok terbang keluar dari pinggang Yubo Chuan dan berubah menjadi ular besar yang mengikat kilin naga yang menerkamnya. Yubo Chuan melarikan diri dengan panik, tetapi cahaya pedang tiba-tiba menyala tiga kali. Tubuh Yubo Chuan dipisahkan menjadi empat bagian di udara. Kakinya masih berlari ke depan, tetapi kepalanya membeku linglung. Dadanya juga terpisah menjadi dua. Kin Mu menarik kembali pedangnya. Pada saat itu, Yubo Chuan yang telah dipecah menjadi empat bagian jatuh dari udara sebagai empat bongkahan kayu. Untuk menggantikan satu hal dengan yang lain. Kin Mu tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk menangkap pelet pedang yang terbang keluar dari karung tautinya, lalu melemparkannya dengan paksa. Pelet pedang dua kaki melesat ke depan sambil berputar. Pedang terbang di dalamnya menjadi cahaya dingin yang meluncur ke tanah dan menerobosnya. Sosok manusia meledak dari bawah tanah, dan itu tidak lain adalah Yubo Chuan. Di belakangnya adalah lampu pedang yang telah memasuki tanah untuk memaksanya keluar dan mengejarnya tanpa henti. Yubo Chuan mengangkat kepalanya untuk melihat pelet pedang datang di kepalanya, dan ekspresinya bergeser. Jika dia terkena pelet pedang besar yang tak terbayangkan itu, wajahnya akan tenggelam ke otaknya atau bahkan seluruh kepalanya mungkin tenggelam ke dadanya. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi bumi dan jatuh dari langit. Lapisan tanda formasi muncul di matanya saat dia menatap tanah. Tatapannya bergerak cepat ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia terbang secara horizontal keluar dari bambu siti dan menabrak tumpukan batu gunung di depan kota. Tumpukan tiba-tiba meledak dan tubuh Yubo Chuan muncul di antara bebatuan yang tersebar. Formasi master, aku akan membunuhnya di luar kota, pertimbangkan ini memberimu ruang untuk bermanuver. Ketika suara kinmu terdengar di seluruh kota, Hei Yi mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan dan melihat kinmu merentangkan tangannya untuk pisaunya. Babi pembantaian pisau secara otomatis terbang, dan dia menangkapnya dalam genggaman terbalik. Tubuh kedua pemuda itu menyeberang di udara seperti dua atasan berputar, bertukar serangan bola balik. Cih! Cahaya darah bersinar, dan kinmu mendarat dengan kepala di tangannya. Darah masih menetes dari pisau besar di tangannya yang lain. Buk! Di belakangnya, mayat Yubo Chuan mendarat di tanah dan memantul dua kali. Di dalam kota, wajah-wajah master formasi Hei Yi dan para ahli lainnya menjadi bingung ketika mereka melihat pemuda yang membawa kepala. Angkat pisau terlarang, dan kepala kaisar ada di tangannya. Keterampilan pisau tukang daging itu berani dan sombong seperti puisinya. Pada saat itu, kinmu juga angkuh dan nakal. Dia telah membunuh Yubo Chuan yang menurut Hei Yi tidak akan mati. Tuan muda dari True Heaven Palace sudah mati. Sudut-sudut mata semua orang berkedut, dan emosi mereka sangat berat. Sekte master kin hanya membawa kilin naga dan seorang putri kecil, tetapi berani menerobos masuk ke bumi barat sambil membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah dia mengangkat pisaunya dan bahkan membunuh putra guru True Heaven Palace, dia benar-benar seperti seekor harimau yang kelaparan yang dipenuhi dengan keangkuhan, hidup sesuai dengan reputasi Tuan Kultus Setan Surgawi. Dikatakan bahwa angin turbulen mendahului badai gunung. Master True Heaven Palace dan Bagou memiliki Tuan Mudayu sebagai putra tunggal mereka, tetapi ia meninggal di luar kota bambu. Guru pemuja Setan Surgawi dari perdamaian abadi bumi tengah benar-benar kejam dan tegas. Selama dia menemukan peluang terkecil, dia tidak akan membiarkannya lolos dan memberikan harapan bagi musuh-musuhnya. Ingin melarikan diri dari tangannya sangat sulit. Hanya makhluk licin di tingkat Grandmaster Roland Golden Palace yang bisa menyelinap melalui jari-jarinya lagi dan lagi. Kemampuan Yubochuan untuk melarikan diri jelas jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup 10.000 tahun, bahkan jika ia adalah putra Master True Heaven Palace dan Bagou. Hei Yi berjalan keluar dari kota dan melihat Kinmu menempatkan kepala Yubochuan di bawah. Dia mengambil sebotol anggur dan menuangkan secangkir anggur untuk diletakkan di samping mayat lawannya. Kamu suka mengobrol dengan mayat setelah membunuh mereka. Kinmu mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk besar anggur, lalu meletakkan botol anggur di samping kepala Yubochuan sambil berkata dengan santai, tapi aku tidak suka itu. Tidak mengobrol, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke Hei Yi. Sekte Master Kin, Sapa Hei Yi? Kinmu membalas salamnya dengan ekspresi yang menyenangkan. Suster Master Formasi, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Hei Yi memandangnya dengan aneh, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Sekte Guru tidak tahu nama saya. Nama keluarga saya adalah dia dan nama saya Yi Yi. Dia nama keluarga besar adalah Bumi Barat dan saya menjadi terpelajar melalui ajaran dan pengaruh ayah. Jadi saya mengerti, kata Kinmu. Pencapaian Suster Yi Yi dalam keterampilan pembentukan tidak buruk dan bahkan saya tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakan dunia dalam lukisan untuk melarikan diri. Jadi Suster Yi Yi menerima warisan dari keluarganya yang berpengaruh. Keluarga Hei Anda benar-benar luar biasa dalam keterampilan pembentukan, sehingga Anda dapat dikatakan menjadi nomor tiga di dunia. Di belakang Hei Yi, semua orang menjadi agak marah. Keterampilan pembentukan keluarga adalah nomor satu di dunia, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua orang. Namun ketika datang ke Kinmu, mereka menjadi nomor tiga, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? Hei Yi memandang Siong Kier dan sepertinya mengenali gadis kecil itu. Dia tersenyum dan bertanya, saya tidak peduli apakah saya nomor tiga atau nomor satu. Master Kultus membawa putri kecil ke istana surga sejati adalah konspirasi yang cukup. Namun, di mata saya, Chult Master hanya membuang nyawanya dengan pergi ke True Heaven Palace, tetapi Anda tidak terlihat seperti seseorang yang hanya akan membuang hidup mereka. Bisakah Anda memecahkan misteri ini untuk saya? Kakak Yi Yi, kamu mau bicara di sini? Hei Yi kemudian mengundangnya ke kota dan ke aolah utama. Kinmu duduk di sana dan berkata dengan wajah serius, formasi Master harus tahu mengapa aku di sini, kan? Hati Hei Yi sedikit bergetar, dan dia berteriak, kamu berencana untuk membantu Naikui merebut kembali posisinya sebagai penguasa istana. Naikui juga ada di sini. Dia bersembunyi di suatu tempat. Kinmu tertawa lembut sebelum menggelengkan kepalanya. Suster Yi Yi memandangku dengan jijik. Perjalananku kali ini di bawah perintah Kaisar untuk mendaftarkan Bumi Barat. Di aolah, semua tuan dari keluarga berpengaruh kota bambu saling memandang. Di bawah perintah Kaisar untuk meminta Bumi Barat. Hanya Kinmu saja. Tatapan Hei Yi berkedip. Bukankah nada Chult Master Kin terlalu sombong? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mencaplok Bumi Barat? Kinmu tersenyum. Saya guru pemuja Iblis Surgawi dan itu sendiri adalah suatu kualifikasi. Pemuja Iblis Surgawi saya memiliki sejuta praktisi seni Surgawi, dan dengan lambayan tangan saya, jutaan orang itu akan berkumpul bersama. Dengan menunjuk jari saya, tentara itu dari praktisi akan meruntuhkan segalanya di jalan mereka. Bumi Baratmu telah berdamai terlalu lama, dan semua kota dan negerimu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Belum lagi kecakapan bela diri Kaisar, bahkan sejuta praktisi kesenian Surgawi Pemuja Surgawi Iblisku akan melihatmu hanya sebagai ayam dan anjing yang tidak bisa menahan satu pukulan. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Aku telah membuat Sunsot Divine Cannon yang menembak jatuh jade Soverein of High Heavens. Aku telah menaklukkan Dragon Sighting Soverein dan memerintahkannya untuk menjaga Surging River sebelum menaklukkan Baishi dari High Heavens dan memerintahkannya untuk menjaga Pegunungan 100 tahun. Damai kekalku bertempur di God Broken Mountain dan membasmi semua Dewa Surga Tinggi. Tatapannya seperti kilat ketika dia menyapu semua orang. Jika aku ingin menghapus bumi baratmu, itu akan semudah menjentikkan jari. Wajah semua orang menjadi pucat pasi. Kinmu tersenyum saat itu. Namun, saya tidak berharap orang-orang di bumi barat dihancurkan atau bahkan merusak perdamaian di sini. Jika Naikui ingin merebut kembali posisi penguasa istana, dia akan memimpin Istana Surga Sejati untuk tunduk pada kedamaian abadi. Tidak seorang prajurit akan dimobilisasi dan tidak ada nyawa yang akan terluka, jadi apa salahnya menempatkan diriku dalam bahaya. Keselamatan saya tidak sepenting kehidupan orang-orang di bumi barat. Saudari Yi, maukah Anda membantu saya? Hei Yi melihat tuan dari keluarga berpengaruh kota bambu dan melihat bahwa mereka semua ketakutan. Dia mengerutkan kening, lalu senyum muncul di bibirnya. Sekte Masterkin mengatakan bahwa keterampilan formasiku adalah nomor tiga di dunia, jadi bolehkah aku bertanya siapa yang nomor satu? Dan siapa yang nomor dua juga? Yi ingin mengetahuinya. Bab 454, bunga berwarna-warni yang menyilaukan secara bertahap mata satu orang. Meskipun Hei Yi mengatakan dia tidak peduli menjadi yang pertama atau ketiga, dia tidak bisa menyangkal rasa ingin tahunya sendiri. Di bumi barat, dia dikenal sebagai Formation Master, orang nomor satu dalam keterampilan pembentukan. Namun, dia tidak berani bersikeras bahwa dia nomor satu di seluruh dunia. Namun, menjadi orang nomor satu selama bertahun-tahun, dia masih memiliki sisi kompetitifnya. Sebagai master kultus dari Heavenly Devil Chult, Kinmu lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia ingin mengetahui siapa yang nomor satu dan nomor dua di matanya. Suster Yi mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku dari keluarga nomor satu Great Ruins dalam keterampilan pembentukan. Ekspresi Kinmu tulus ketika dia mengatakan itu. Orang nomor satu dalam keterampilan pembentukan di seluruh dunia tidak lain adalah kakek butaku. Hei Yi menatapnya dengan mata hitam. Dia berasal dari keluarga nomor satu Great Ruins dalam keterampilan pembentukan. Orang nomor satu dalam formasi adalah orang buta. Apakah Jult Master Kin memiliki beberapa kesalahpahaman mengenai keterampilan pembentukan? Hei Yi bertanya dengan tenang. Keterampilan formasi berjalan di jalur Al-Jabar, dan yang paling sederhana adalah istana sembilan ruang. Kan, Kun, Zhen, Sun, Zhong, Qian, Du Yi, Gen, dan Li mewakili sembilan angka yang tidak diulang, dan jumlah mereka adalah 45. Sedikit lebih sulit daripada ini adalah 8 trigram, berubah dari sistem oktal ke base 64, yang menghasilkan transformasi tanpa akhir. Di luar itu akan menjadi 5 elemen. 5 elemen 8 trigram memiliki sistem Kuinari, sistem oktal, dan base 64. Diagram Taiji dan Wuji yang lebih sulit tidak memiliki batas pada lingkar mereka, tetapi tidak peduli seberapa indah perhitungannya, masih akan ada kekurangan. Jadi pencapaian apa yang dapat dimiliki oleh orang buta dalam aljabar? Kaka, lihat mataku, kata Kinmu serius. Dia Yi tidak tahu apa yang dia maksud, tapi dengan hati-hati mengamati murid-muridnya. Pikirannya bergetar ketika dia melakukannya. Dia melihat tanda-tanda pembentukan secara bertahap terbentuk di mata anak laki-laki di depannya, berubah menjadi surga pertama. Transformasi matematis dalam formasinya memabukkan dirinya. Tetapi sebelum dia bahkan bisa memahaminya, surga kedua terbentuk, dan transformasi matematisnya bahkan lebih rumit dan mendalam. Selanjutnya, itu adalah surga ketiga, surga keempat, dan hanya ketika datang ke surga kelima, Bright Heaven's Eyes, keterampilan pembentukan di mata Kinmu berhenti. Surga pertama dari lapisan pertama saja mengandung pencapaian dalam aljabar yang bisa disebut sebagai puncak kesempurnaan. Kultifasi Kinmu saat ini hanya mampu mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata sembilan surga, tetapi transformasi di matanya belum berhenti. Matahari dan bintang-bintang lahir di dalamnya. Bintang-bintang terbentuk di bima sakti, berputar mengelilingi matahari di belakang. Di aula utama, seratus kepala keluarga yang berpengaruh saling memandang dengan cemas. Hei-hii hampir menempel wajahnya ke wajah Kinmu. Mereka berdua saling memandang di mata seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang tidak bisa mengalihkan pandangan bersemangat mereka satu sama lain. Uhuk-uhuk. Seorang wanita tua berambut putih akhirnya memberikan beberapa batuk untuk mengingatkan penguasa kota mereka tentang kesopanannya. Hei-hii kembali sadar pada saat itu, dan wajahnya menjadi merah padam. Dia segera mundur dan berkata dengan tegas, kakek buta ini memang bisa dikenal sebagai ahli formasi nomor satu di dunia ini. Aku malu karena lebih rendah. Wajah Kinmu juga sedikit merah. Kedekatan Hei-hii telah membuat jantungnya berdebar kencang. Di masa lalu, ketika aku belajar keterampilan membangkitkan mata dari kakek buta, aku tidak berusaha memahami transformasi-formasi. Mata surgawi kakek buta dapat melihat melalui semua pemalsuan, ruang, formasi, dan transformasi dalam teknik. Hanya setelah aku belajar aljabar daosek apakah saya mengerti transformasi matematika di dalamnya. Daosek-te menggunakan aljabar untuk memahami semua hal di dunia dan bagaimana alam semesta beroperasi, jadi alasan mengapa mata surgawi kakek buta dapat melihat melalui segala sesuatu adalah karena aljabar adalah kebenaran dari alam semesta ini. Dengan demikian, aku memahami bahwa kakek buta orang nomor satu dalam keterampilan pembentukan. Dia yiyi menekan semua pikiran lain dan berkata dengan tegas, jika dia ingin mematahkan pembentukan kota bambu saya, itu akan mudah baginya, dia pantas mendapatkan reputasi nomor satu. Lalu siapa ahli nomor dua di dunia? Kinmu tersenyum padanya dengan sedikit malu. Dia yiyi menatapnya dengan mata hitamnya terbuka lebar, lalu berteriak, kamu adalah pakar formasi nomor dua. Kinmu memerah ketika berkata, saya tidak berani menyebut diri saya nomor dua pada awalnya, tetapi setelah melihat keterampilan pembentukan suster yiyi, saya merasa masih bisa menjadi nomor dua. Kemarahan mendidih di hati hei yiyi, tapi dia mengertakkan giginya. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tidak berani bertarung untuk tempat nomor satu, tapi saya tidak mau menerima terdegradasi ke nomor tiga. Chult Kin Master menyatakan bahwa dia nomor tiga dalam keracunan dan mengalahkan Mu Ying Sui, membuat gadis itu secara pribadi mengakui bahwa racunnya hanya nomor empat di dunia. Sekarang setelah kamu menyatakan keterampilan pembentukanmu menjadi nomor dua juga, bukankah itu sedikit aneh? Mari kita berduel. Duel macam apa? Kinmu bertanya dengan penuh minat. Hei yiyi bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum padanya. Itu masih tentang kota bambu ini. Kamu akan berada di luar dan aku akan berada di dalam, berdiri di sini tanpa bergerak. Jika kamu dapat memasuki kota dan menemukanku, aku akan mengakui bahwa aku lebih rendah darimu dan menerima menjadi nomor tiga. Tidak hanya itu, mulai hari ini dan seterusnya, Hei family dan orang-orangnya akan menganggapmu sebagai satu-satunya panduan kami. Jika Anda ingin mendukung Naikui untuk merebut kembali posisinya sebagai penguasa istana, Hei family saya akan memberikan semua dukungannya kepada kamu. Kinmu tertawa keras dan berbalik untuk berjalan keluar dari kota. Di aula, seratus praktisi terkuat dari kota bambu saling memandang dengan cemas. Seorang wanita tua hendak mengatakan sesuatu, tetapi Hei melambaikan tangan padanya. Tidak perlu mengatakan apapun. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengamati pencapaian Eternal Peace dalam keterampilan pembentukan. Jika formasiku rusak, bambu Siti juga akan jatuh ketika Eternal Peace menyerang nanti, jadi mengapa kita tidak tunduk padanya terlebih dahulu. Jika Chult Master Kin tidak bisa menghancurkan skill formasiku, kita masih bisa bertarung ketika hari itu perhitungan datang. Mundur. Kultus Master Kin dan aku akan berduel untuk menentukan nasib kota bambu dan mungkin bahkan nasib bumi barat. Semua orang hanya bisa vulkanisir dari kota bambu. Gerbang kota dibiarkan terbuka lebar. Kinmu meminta Kilin Naga mengeluarkan Siong Kier. Dia kemudian berjalan ke kota dan tiba-tiba itu berubah. Semua bangunan tenggelam ke tanah dan lenyap tanpa jejak. Potongan batu naik ke udara, berevolusi menjadi formasi. Penampilan bambu Siti berubah sangat besar dan di mata orang lain itu hanya hal-hal aneh yang terjadi ketika batu mulai bergeser di udara. Kebanyakan orang akan merasa sulit untuk memahami perubahan formasi dari batu yang bergerak, tetapi Kinmu mengerti mereka dan di matanya mereka luar biasa dan beragam. Setiap gerakan bebatuan memberinya kesan yang sangat menyenangkan. Setiap rune terhubung dan infrastruktur saling terkait menghadirkan pemandangan yang menyenangkan baginya. Tidak masalah apakah itu penghalang atau formasi pembantaian, itu semua adalah pertimbangan matematis. Tanda-tanda formasi muncul di murid Kinmu dan dia berjalan cepat ke depan. Kadang-kadang dia akan berhenti dan mengangkat kuasnya untuk mengubah tanda-tanda formasi, sementara di lain waktu dia akan melangkah maju atau tersandung tiga langkah mundur seperti pemabuk. Ada juga saat-saat ketika mata air tampaknya telah melekat pada bagian bawah kakinya memungkinkannya untuk melompat kesana-sini di antara batu-batu yang bergerak. Dia tampak terbang dengan anggun ketika dia melewati beberapa penghalang dan sepertinya dia menerobos dengan kasar pada yang lain. Persis seperti dia mempertaruhkan nyawanya untuk menabrak penghalang, dinding batu itu tiba-tiba terbelah sebelum dia menabraknya, membuatnya bisa lewat. Saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa sambil menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan aljabar yang sulit, dia semakin dekat ke pusat kota bambu. Segala sesuatu di dalamnya berubah dan bahkan olah utama mereka telah hancur dan lenyap. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah lokasi Hei Yi. Dia berdiri diam di atas pilar batu dan tidak bergerak. Dia melakukan berbagai transformasi kota bambu dan mengubah semua jenis formasi untuk menghentikan Kin Mu. Namun, situasi mereka berbeda dari waktu sebelumnya. Kin Mu telah disergap pada waktu itu dan terjebak di kota, jadi itu tidak dianggap adil. Sekarang dia menerobos formasi dengan kecepatannya sendiri, itu menguji yang pencapaian dalam keterampilan formasi lebih unggul. Setelah beberapa waktu, Hei Yi melihat sosok Kin Mu semakin dekat dan tidak bisa menahan tegang. Dia dengan panik memobilisasi batu-batu besar untuk mengeluarkan formasi baru, tapi Kin Mu masih mendekati dengan kecepatan tetap. Di mana Hei Yi berdiri adalah pusat dari kota bambu dan itu juga menjadi mata formasi di kota bambu. Kin Mu hanya 30 meter jauhnya dari itu dan lapisan formasi terakhir mungkin tidak bisa menghalanginya. Dia Yi Yi tiba-tiba mengertakkan giginya, dan bambu siti tiba-tiba bergetar. Keterampilan pembentukan sebelum dia diaktifkan, dan itu menjadi situasi yang benar-benar fatal. Formasi pembunuhan dihubungkan bersama dan kekuatan mereka berlipat ganda seperti gila ketika mereka bergegas menuju lokasi Hei Yi. Dia mengaktifkan formasi terakhir yang mengabaikan konsep teman dan musuh. Tidak peduli apakah itu Kin Mu atau dia, keduanya akan tertelan oleh formasi pembunuhan. Sebagai Formation Master of West Earth, Hei Yi telah mewarisi kehormatan Hei Family dan tidak bisa membiarkan reputasi keluarganya dirusak. Dengan gelar nomor satu dalam keterampilan pembentukan hilang, tidak peduli apakah itu kematian yang akan menyambutnya, dia harus melindungi kehormatan keluarga Hei. Ekspresi Kin Mu sedikit berubah, dan dia datang ke sisi Hei Yi sebelum formasi fatal bisa mencapai mereka. Meraih pinggangnya dengan satu tangan, dia mengangkat sikat dan melukis di udara dengan tangan lainnya. Hei Yi menutup matanya saat formasi pembunuhan datang bergegas untuk menelan mereka berdua. Ketika tidak ada yang terjadi, dia membuka matanya dan melihat bahwa mereka sudah tidak di Bambu City lagi. Sebaliknya, mereka disembunyikan di kedalaman ruangnya. Namun, ketika keterampilan formasi yang benar-benar fatal meledak, mereka merobek dunia dalam lukisan dan bergegas menuju mereka. Dunia dalam lukisan di mana keduanya tinggal pada saat itu akan runtuh dan dihancurkan. Dengan wajah serius, sikat Kin Mu bergerak seperti naga dan ular, memiliki berjuta perubahan. Tiba-tiba, Hei Yi merasakan kekuatan di pinggangnya dan dia ditarik ke lukisan lain. Mereka bergegas masuk dan Hei Yi melihat gunung dan sungai yang indah dengan bunga-bunga bermekaran secara romantis. Pemandangan itu sangat menyenangkan bagi mata. Namun saat berikutnya, formasi pembunuhan kota bambu menghancurkan dunia itu dan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya bergulir ke arah mereka. Kamu tidak menggunakan skill formasi untuk menyelesaikan skill formasiku, Hei Yi menatap dengan tegas dan serius pada bocah di sebelahnya. Bahkan jika kamu lolos dari pembunuhan formasi bambu siti, aku tidak akan mengakui kekalahan. Kamu nomor dua dalam keterampilan formasi, dan aku tidak akan bertarung denganmu. Apakah itu akan terjadi? Kin Mu tertawa keras dan menyemprotkan tinta seperti seorang sarjana memanjakan dirinya sendiri, menulis kata-kata di mana-mana. Sebelum keterampilan pembentukan paling mematikan dari kota bambu dapat menghancurkan dunia mereka dalam lukisan itu, ia membawa Hei Yi ke dunia berikutnya. Bintang-bintang yang gemilang menduduki langit di sana. Mereka seperti permata bercahaya, menerangi kegelapan. Kin Mu membawa Hei Yi ke bintang-bintang dan mulai berlari melalui langit berbintang. Sikatnya tidak berhenti sejenak, dan ia menggambar bima sakti. Di belakang mereka adalah keterampilan pembentukan yang benar-benar fatal, tetapi mengabaikannya mereka melompat ke sungai dan melayang jauh. Bima sakti pergi ke hilir, dan Kin Mu memegangi pinggang Hei Yi dengan erat untuk mencegahnya terhanyut. Ketika dia akhirnya berhasil menemukan kakinya, dia masih linglung. Dia melihat Kin Mu mengayunkan kuasnya dan menariknya lebih dekat saat dia melompat ke kuda surgawi yang baru ditarik. Itu berlari keluar dari lukisan dan menjadi kenyataan. Itu berlari sementara sayapnya mengepak untuk meningkatkan kecepatannya, dan mereka meninggalkan formasi pembunuhan yang cukup jauh. Kin Mu mengangkat kuasnya sekali lagi dan menyemprotkan tinta sebanyak yang dia suka. Sebuah pintu muncul di depan mereka, dan ketika terbuka, sinar terang bersinar dari tempat lain. Kuda surgawi membawa bergegas ke pintu. Hei Yi tertegun ketika dia menyadari bahwa mereka berada di puncak gunung di luar kota bambu. Sementara masih memegang pinggangnya, Kin Mu melompat dari kuda langit. Itu mengepakkan sayapnya dan mengangkat kaki depannya untuk berteriak sebelum mengubah kembali menjadi tinta yang jatuh ke tanah. Dari kejauhan, banyak kepala keluarga berpengaruh kota bambu bergegas ke sisi mereka. Seorang penatua hendak mengatakan sesuatu ketika Hei Yi tersenyum dan berbicara dengan nada lembut. Aku kalah, keterampilan pembentukan Chult Master Kin ada nomor dua di dunia. Keluarga Heiku dan semua orang di bambu city akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Kin Mu menatapnya dengan bingung. Di mata Hei Yi, sedikit emosi lembut terlihat, dan tatapannya seperti air musim gugur yang jernih. Bab 455, Formasi Metode Master Gemuruh, gemuruh. Kota bambu besar bergerak maju sementara Kin Mu dan Hei Yi berdiri berdampingan di menara. Meskipun dia telah melihat pemandangan aneh kota bergerak dengan sendirinya, Kin Mu masih merasa itu tak terbayangkan. Meskipun seni surgawi bumi barat tidak membaik dalam 10 ribu tahun, ideologi semua makhluk memiliki roh dan segala sesuatu memiliki jiwa masih luar biasa. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat orang-orang berjalan mondar-mandir di kota, dia tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidahnya dengan heran. Setelah formasi Master Hei Yi mengaku kalah, dia memanggil orang-orang dari kota bambu dan sekitar 100 ribu orang kembali. Pemandangan sebuah kota yang membawa begitu banyak orang melintasi pegunungan tidak dapat dibayangkan, tetapi tepat di depan matanya. Mencoba untuk menggulingkan Master Istana Yu dari True Heaven Palace tidak akan mudah, kata Hei Yi. Selain keluarga Hei Ku, kami juga membutuhkan dukungan dari keluarga berpengaruh lainnya. Di bumi barat, keluarga Xiong dan Yu adalah dua keluarga paling berpengaruh dan kemampuan mereka juga yang terkuat. Tetapi keluarga Xiong telah jatuh dan posisi mereka sejati Master Istana Surga direbut oleh keluarga Yu. Namun, masih ada keluarga Mu Poison Master Mu Ying Sui, keluarga Luo Master Pedang Luo Yin Yu, keluarga Fang, keluarga Liu, keluarga Gong, keluarga Xi, keluarga Fu, total 10 keluarga berpengaruh. Selain itu, ada juga keluarga yang berpengaruh seperti mereka yang termasuk Gekke, Mao Chi, Kasian Ka yang kemampuannya juga tidak lemah. Kin Mu merenungkannya sebelum bertanya, mengapa keluarga Xiong mewarisi posisi Master True Heaven Palace? Apakah keluarga berpengaruh lainnya juga memiliki hak ini? Keluarga Xiong dapat mewarisi posisi Master True Heaven Palace Master karena generasi pertama nama keluarga True Heaven Palace Master adalah Xiong, kata Hei Yi. Tuan Istana berturut-turut karena itu biasanya Xiong. Meskipun ada situasi di mana nama keluarga lain telah menjadi Tuan Istana, keluarga Xiong masih akan kembali ke posisi penguasa Istana tidak lama setelah itu. Dikatakan bahwa gadis itu memandang Xiong Kier yang berada di samping Kin Mu. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Xiong mendapat dukungan dari Dewa sehingga mereka selalu bisa tetap di kursi penguasa Istana. Namun, kali ini berbeda. Dikatakan bahwa Dewa itu tidak puas dengan Naikui, jadi Yu keluarga dihubungi, dan itulah mengapa sangat mudah bagi mereka untuk mencabut Xiong family. Dewa, mungkinkah pemilik patung Dewa Kayu yang saya temui di padang pasir menyala? Kin Mu masih agak bingung, jadi dia bertanya, karena Dewa ini selalu mendukung keluarga Xiong, mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi keluarga Yu? Itu karena Bagou, jawab Hei Yi. Asal usul Bagou tidak biasa, dan desas-desus mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi kuat yang turun dari batas atas. Dipercaya bahwa dia membawa keluarga Yu berhubungan dengan Dewa itu. Bagou, Kin Mu berkedip, Bagou adalah istilah penghormatan seperti Naikui, yang terakhir adalah ibu dari sang putri sementara Bagou adalah ayah dari sang putri. Namun, menurut pemahamannya, meskipun putri dari True Heaven Palace adalah Xiong Kier, ayahnya telah meninggal dalam pertempuran, sehingga Bagou Hei Yi disebutkan hanya bisa menjadi suami dari Master True Heaven Palace Palace Yu family. Namun, Master True Heaven Palace belum melahirkan seorang putri sehingga tidak pantas untuk memanggilnya sebagai Bagou. Bagou ini membutuhkan posisi yang luar biasa untuk dapat menghubungi Dewa itu, kata Hei Yi. Dia sangat misterius dan rumor mengatakan bahwa dia datang dari batas atas dan adalah tamu dari surga tinggi. Dia sudah bersama Master True Heaven Palace dan dikatakan bahwa dia sudah dengan seorang anak. Bagou membiarkannya menyebar bahwa anak di dalam dirinya pastilah seorang gadis yang adalah putri dari True Heaven Palace. Melahirkan seorang gadis akan mengamankan posisi Master True Heaven Palace yang merupakan aturan yang belum pernah didengar kinmu sebelumnya. Namun, Bumi Barat menghormati perempuan dan adat istiadat sosial mereka sangat berbeda dari perdamaian abadi. Selain itu, selama seseorang mengembangkan mata surgawi, tidak merepotkan untuk melihat apakah anak yang belum lahir itu laki-laki atau perempuan. Karena Bagou telah mengkonfirmasi bahwa anak dalam rahim True Heaven Palace Master adalah seorang gadis, dia tidak akan salah. Master True Heaven Palace pasti akan melahirkan seorang putri kecil dan duduk dengan kokoh di kursinya. Apa nama keluarga Bagou ini? Yu. Kinmu tertegun. Dia juga Yu. Apa hubungannya dengan keluarga Yu? Hei tersenyum, tapi itu adalah ekspresi yang kurang hangat. Kita semua juga ingin tahu apa hubungan Bagou dengan keluarga Yu. Ada banyak desas-desus di Bumi Barat. Ada yang mengatakan Bagou adalah leluhur keluarga Yu, yang lain bahwa dia adalah putra penguasa langit-langit tinggi dan bahwa Yu keluarga juga berasal dari sana. Ada banyak desas-desus, tetapi kebenarannya sulit dipahami. Kinmu menatapnya dengan ekspresi aneh. Ada yang mengatakan bahwa itu karena bakat Siong Siu kurang dan dia tidak cukup kuat penguasa kebajikan bahwa posisinya sebagai master istana direbut oleh keluarga Yu. Namun di mata saya, meskipun istana Master Siong benar-benar kekurangan bakat, yang benar dalang di balik ini masih Bagou ini. Kinmu mengangguk. Siong kiar tepat di sampingnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa apa yang dikatakan Yi benar. Tidak peduli apakah itu kemampuan atau rencana, ibu gadis itu tidak seperti apa yang harus menjadi penguasa tanah suci. Dia belum pernah mengalami banyak pertempuran licik dan berdarah sebelum naik ke posisi master istana di usia muda, jadi wajar jika dia tidak bisa bertarung melawan keluarga Yu dan Bagou. Meskipun Kinmu juga naik ke posisi master kultus setan surgawi pada usia muda, orang-orang yang telah mengajarnya adalah sembilan penatua dari Disable Elderly Village. Sejak dia masih muda, dia telah diajarkan semua jenis plot licik dan intrik, membuatnya jahat dan licik. Namun, sembilan tetua masih menganggapnya terlalu jujur. Karena semua pengajaran itu, Kinmu bisa duduk dengan kuat di posisi master kultus, dengan semua orang di desa menerimanya dengan sepenuh hati. Kota bambu berlari di antara pegunungan dan hutan belantara, menuju ke barat. Itu tidak langsung menuju True Heaven Palace, meskipun mereka pergi ke tanah leluhur keluarga He, lembah sungai Swat, tempat markas mereka berada. Sebagai keluarga yang berpengaruh, He Family memiliki kekuatan mereka sendiri. Meskipun lebih rendah dari Yu atau keluarga Siong, itu masih kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Setelah bambu Siti berlari selama setengah hari, mereka akhirnya tiba di Swat River Valley ketika matahari akan terbenam. Kinmu melihat kekejauhan dan melihat sungai besar membentang lurus ke depan seperti pedang. Di hilirnya, sebuah kota dibangun. Ada gunung di dua sisi sementara dinding diatur di sepanjang sungai pedang untuk melindungi kedua sisi lainnya. Kota ini sangat menarik dan mencengangkan bagi Kinmu. Ketika bambu Siti mencapai itu, sebuah gunung besar berdiri untuk membuka jalan. Sebuah jembatan panjang yang terbuat dari batu juga naik dari dasar sungai. Dan itu adalah raksasa batu yang membungku untuk membiarkan bambu Siti menginjak punggung mereka untuk menyeberangi sungai pedang. Terlalu luar biasa, dunia bumi barat benar-benar tempat yang penuh dengan imajinasi yang indah. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan kagum. Tatapan Hei Yi seperti air musim gugur yang jernih saat dia tersenyum lembut. Jika Chult Master Kin menyukai tempat ini, kamu tidak perlu kembali. Kamu selalu bisa tinggal di sini, dan Yi Yi akan menemanimu dalam tur wisata untuk mengunjungi semua keajaiban dunia. Kinmu senang. Jika ada kecantikan seperti Sister Yi Yi untuk menemaniku, betapa bahagianya hal itu. Namun, aku sudah terlalu banyak urusan duniawi yang mengikatku. Setelah menyelesaikan masalah dengan bumi barat, aku harus meletakkan tanganku di surga tinggi untuk menghilangkan bahaya masa depan ini. Selain itu, masih ada banyak hal yang harus dilakukan dalam perdamaian abadi. Mengapa kita tidak melakukan ini? Dengan kegembiraan, dia berkata, setelah bermain di bumi barat untuk beberapa waktu, mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke Eternal Peace dan saya akan menunjukkan kepada Anda di sekitar sana untuk melihat poin luar biasa dari Eternal Peace. Anda mungkin hanya jatuh cinta dengan itu. Ekspresi Hei Yi menunjukkan minat, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu tidak mungkin. Hei family masih membutuhkanku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Kota bambu memasuki lembah sungai pedang dan berhenti. Pada saat itu, lampu di semua kota dan kota di lembah sungai suat bersinar terang dan tampak sangat indah. Bahkan gunung-gunung dan sungai diterangi. Ayo pergi ke ola utama istana. Sebuah batu besar melayang ke kaki Hei Yi dan mengambil mereka bertiga untuk membawa mereka ke ola utama istana. Kepala keluarga Hei Ku akan segera datang berkunjung dan aku harus bersiap-siap. Tidak lama setelah itu, banyak petinggi Hei family datang. Ada pria dan wanita di antara itu, tetapi yang terakhir adalah mayoritas saat mereka datang untuk memberi hormat kepada Hei Yi. Dia mengundang banyak petinggi keluarga berpengaruh untuk duduk sementara Kin Mu menemaninya. Semua orang, ini adalah Chult Master Kin dari Heavenly Devil Chult, tanah suci dari Kerajaan Perdamaian Abadi Bumi Tengah. Semua orang di aula menjadi gempar, dan seorang wanita tua memujinya dengan suara gemetar, guru formasi benar-benar luar biasa, telah mengalahkan Master Kultus Iblis ini. Sekarang kita bisa meminta Peles Surga sejati untuk hadiah kita. Minta imbalan, Hei Yi tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Tuan Istana Yu hanyalah pelacur kecil yang merencanakan dan merebut tahta, jadi apakah dia bahkan layak untuk menjatuhkan Tuan Kultus Kin? Maafkan kata-kata jujur saya, jika bukan karena Bagau mendukungnya, mungkinkah dia pernah mendapatkan posisi sebagai penguasa Istana. Rahimnya gagal memenuhi harapan dan hanya bisa melahirkan seorang putra. Dia bahkan tidak bisa melahirkan seorang anak perempuan, jadi seberapa baik dia. Semua orang di aula saling memandang dengan cemas. Dia Yi Yi melirik Kin Mu, dan dia tersenyum. Sambil memegang tangan Siong Kier, dia berkata dengan keras, kakak-kakak perempuan dari He Family, ini adalah putri kecil dari True Heaven Palace. He Yi Yi tersenyum dan menambahkan, putri kecil dari True Heaven Palace ada di sini, jadi Palace Master Siong tidak jauh. Jika He Family saya dapat membantu Palace Master Siong dalam menyingkirkan pelacur kecil keluarga Yu dan membantunya mendapatkan kembali posisi Master Istana, bukankah itu melebihi hadiah dari mengubah jult Master Kin sebanyak seratus kali? Semua orang? Anda adalah para tetua klan, bagaimana menurut Anda? Semua orang di aula menjadi diam. Para pria dari keluarga He tidak berani berbicara, tetapi para wanita sangat berani. Seseorang mulai memprotes, formasi Master, pikirkan tiga kali. Keluarga Yu sedang berada di puncaknya sekarang, jadi bagaimana kita keluarga He menjadi lawannya? Terlebih lagi, Bab Go mendukungnya. Kata baik, He Yi Yi terkekeh. Itu sebabnya, kita akan bersekutu dengan Heavenly Devil Chult. Dengan bantuannya, mengapa kita harus takut dengan keluarga Yu? Jika kamu pikir ini tidak cukup, kita akan bersekutu dengan keluarga Mu dan Luo. Aku percaya bahwa mereka juga memiliki rasa kesopanan, keadilan, integritas, dan kehormatan, dan tidak akan lama menerima keluarga Yu. Wanita parubaya lainnya tiba-tiba bangkit dan berkata dengan marah, sekarang keluarga Yu memegang kendali True Heaven Palace, seberapa besar kekuatan mereka. Formasi Master, meskipun Anda adalah kepala rumah tangga ini, saya melihat bahwa Anda benar-benar telah pergi gila. Formasi Master, pikirkan tiga kali sebelum bertindak. Wanita tua lain berdiri dan menyandarkan dirinya di tongkatnya. Jangan mempertaruhkan nasib keluarga He kita di atas meja. Setelahnya, yang lain berkata dengan benar, 10.000 tahun yayasan keluarga He kami tidak dapat dihancurkan dalam sekejap. Jika formasi Master bersikeras ini, maka serahkan posisi kepala rumah tangga. Itu benar, serahkan posisi kepala rumah tangga. Hei melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, tetua mana yang memiliki pendapat. Jangan ragu untuk berbicara karena ini adalah urusan internal klan kami, dan Anda semua bibi, nenek, dan nenek buyut saya. Saya adalah seorang yang lebih muda generasi jadi kita harus membahas ini. Beberapa tetua lagi berdiri untuk mengkritiknya. Hei menunggu sebentar, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan keluar untuk keberatan, lalu tersenyum. Sepertinya semua orang sudah lupa bagaimana aku menjadi Formasi Master, kepala rumah tangga ini. Wajah semua orang yang berdiri berubah. Sebelum mereka bisa bergegas keluar dari Aula Utama, kandang muncul dari tanah kota bambu, menangkap semua orang yang berbicara menentang Hei. Kandang-kandang itu kemudian tenggelam kembali ke tanah. Dia Yiyi menepuk tangannya dan tersenyum. Setelah aku menyingkirkan You Family, aku akan mengeluarkan kalian semua. Apakah para tetua lainnya memiliki pendapat? Semua orang di Aula berdiri dan membungkuk sambil berkata serempak, kami akan mengambil Formasi Master sebagai satu-satunya panduan kami. Hei memandangkinmu dan tersenyum. Bagaimana metodeku? Jult Masterkin. Dia balas tersenyum padanya. Suster Yiyi adalah wanita yang tidak biasa. Tatapan Yiyi berkeliaran dan ada sedikit rasa malu dalam suaranya ketika dia berkata dengan lembut, Malam ini, jendelaku tidak akan ditutup. Jika kamu naik, kita bisa berbicara tentang keterampilan pembentukan sepanjang malam dan menggali lebih dalam. Bab 456, Semertua. Pada malam itu, ketika hening, Hei Yiyi mendengar ketukan di jendela dan menjadi bingung. Dia buru-buru membuka jendela dan melihatkinmu di belakangnya sambil tersenyum. Suster Yiyi, saya naik ke sini hanya setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Jantung Hei Yiyi berdenyut kencang melihat kekasihnya di bawah cahaya lilin. Hatinya menjadi seperti monyet lincah dan pikirannya seperti kuda yang sedang berlari. Dan kemudian, keduanya berbicara tentang keterampilan pembentukan sepanjang malam. Sebelum matahari akan terbit, Kinmu diam-diam menyelinap keluar melalui jendela, karena dia tahu itu adalah aturan bumi barat. Mereka yang pergi untuk mengunjungi pernikahan tidak dapat bertemu keluarga wanita itu. Tapi Kinmu bahkan tidak berhasil turun sebelum bertemu pasangan wanita yang bangun lebih awal. Mereka segera memalingkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Hanya setelah Kinmu berjalan jauh, apakah mereka tertawa pelan? Ketika matahari tinggi di langit, Hei Yiyi enggan berpisah dengan Kinmu dan mengirimnya keluar dari lembah sungai pedang. Hanya keluarga Heikita saja tidak cukup untuk melakukan apapun terhadap True Heaven Palace, jadi Chult Master harus pergi dan melihat Poison Master. Aku akan bertemu dengan kepala keluarga berpengaruh lainnya di bumi barat untuk membahas acara besar ini bersama-sama. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hei Yiyi melihatnya dengan kecewa. Seorang gadis di sisinya tertawa pelan. Apakah saudari melakukannya dengan kakak Iparkin? Cukup banyak orang melihatnya naik melalui jendela dan beberapa juga melihatnya naik turun di pagi hari. Hei Yiyi bermata mengantuk dan kekuatannya sepertinya kurang. Dia berkata dengan marah, lakukan apa? Kami berbicara tentang keterampilan pembentukan sepanjang malam. Gadis-gadis lain datang dan mengobrol dengan senyum. Bicara tentang keterampilan pembentukan, apakah itu alasanmu? Malam itu kemarin panjang dan kamu secara alami seperti sepasang bebek mandarin yang terbang bersama. Dia Yiyi menggertakkan giginya begitu banyak sehingga membuat suara. Gadis-gadis itu melompat kaget. Kamu benar-benar berbicara tentang keterampilan pembentukan sepanjang malam dengan saudara ipar. Hei Yiyi menatap mereka tanpa daya. Dia sangat bersemangat, jadi apa yang bisa saya lakukan? Paksa dia, apakah dia keluarga masih ingin wajah? Jika saya benar-benar menggunakan kekuatan, tidakkah kita menghancurkan seluruh tempat dengan perjuangan kita dan menghancurkan kota bambu ini? Saya hanya bisa berbicara sepanjang malam dengannya tentang keterampilan pembentukan, tetapi untungnya pengetahuan dan pengalamannya sangat luar biasa. Kami tenggelam dalam mengeksplorasi keterampilan pembentukan hingga saya lupa menunjukkan kasih sayang dan hanya berpikir bahwa malam itu terlalu singkat. Memikirkannya sekarang, saya merasa kita bisa melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum menjelajahi jalur formasi dan bertukar petunjuk. Gadis-gadis itu saling memandang dengan cemas. Seorang pria dan wanita menghabiskan malam di satu ruangan dan mereka benar-benar berbicara tentang keterampilan pembentukan sepanjang malam. Benar-benar mengerikan, lebih buruk lalu mengapa saudara perempuan membiarkan saudara ipar kin pergi mencari guru racun, si breng sekecil itu. Seorang gadis bertanya dengan berani. Jika mu yingswe tidak dicadangkan seperti saudara perempuan dan saudara ipar laki-laki, apa yang akan kamu lakukan? Hei mencibir padanya, kecuali jika lasimu menggunakan kekuatan, semua orang bisa melupakan tentang mengambil keuntungan darinya. Sejak lasimu kehilangan dia, dia tidak bisa melupakannya dan perasaan asmara terus bergelombang. Dia selalu berkelahi denganku, jadi jika dia tahu bahwa saya kalah, dia pasti akan mengolok-olok saya. Jadi mengapa saya tidak membiarkan dia menderita kemunduran juga sehingga menutup mulutnya? Gadis-gadis sangat mengagumi kata-katanya. Kakak itu bijaksana. Kinmu membawa Siong Kier ke punggung naga Kilin, dan mereka menuju ke Thunder Mountain City di mana Poison Master Mu yingswe tinggal. Kakak, apakah kita tidak akan ke True Heaven Palace? Siong Kier bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku berencana untuk pergi ke sana, tapi sejauh ini belum ada berita tentang Imperial Preceptor dan ibumu. Aku curiga, sudut-sudut mata Kinmu berkedut dan dia mencibir. Imperial Preceptor, siasat tua itu, belum menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir, dan sekarang aku mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia pasti menungguku untuk membuat keributan besar dan menarik perhatian sebagai kekuatan utama dari Istana Surga Sejati. Lalu dia akan mencapai kemenangan di tengah kekacauan. Si tua licik itu. Aku tahu ada sesuatu yang salah tentang dirinya secara pribadi berlari ke Akademi Sein Surgawi untuk mengundang ibumu ke Bumi Barat sebelum meminta aku untuk bergabung juga. Dia mengangkat kepalanya dan memeriksa sekitarnya. Ada beberapa awan putih mengikuti mereka di langit, dan dia segera berkata kepada Naga Kilin. Fatih Dragon, kita diawasi lagi. Naga Kilin ketakutan dan segera mulai berlari lebih cepat. Kecepatan awan putih juga tiba-tiba meningkat, tetapi setelah beberapa saat, Naga Kilin meninggalkan mereka dalam debu. Kinmu memperhatikan bahwa bukan hanya awan putih mengejar mereka, bahkan air sungai pedang tiba-tiba mengalir secara terbalik. Ombak bergerak seperti Naga, tetapi mereka masih tidak bisa mengejar mereka. Kinmu menatapnya dengan bingung. Praktisi seni Surgawi mungkin adalah praktisi kuat dari True Heaven Palace. Metode pelacakannya memang tidak ada bandingannya, dan jika dilihat, akan sulit bagi mereka untuk melepaskannya. Namun bagaimana Eternal Peace Imperial Preceptor, si asat tua itu, tahu bahwa ia akan menarik banyak perhatian setelah ia memasuki Bumi Barat. Bahkan menarik keluar pasukan True Heaven Palace. Dia jelas kunci yang sangat rendah dan tahu tempatnya, jadi bagaimana si asat itu tahu bahwa dia akan menjadi target terbesar dari True Heaven Palace. Imperial Preceptor adalah rubah tua. Kinmu melihat Siong Kier dan langsung tahu siapa target sebenarnya. Menurut pemahamannya yang diperoleh dalam beberapa hari terakhir, Bumi Barat menempatkan sangat penting pada putri kecil, dan True Heaven Palace perlu memiliki satu untuk duduk dengan kuat di kursinya. Karena Kinmu membawa Siong Kier, sang putri kecil, bersamanya, bagaimana mungkin itu tidak menjadikannya target terbesar. Siong Si Yu tidak perlu khawatir, sementara Siong Kier adalah target dari Master True Heaven Palace. Di masa lalu, target Yu Bo Chuan telah mengejar bukan Siong Si Yu, tetapi Siong Kier. Kinmu masih ingat mengapa dia menyelamatkan Siong Si Yu dan putrinya. Itu karena ketika dia melihat Yu Bo Chuan menggertak seorang gadis berusia 4 tahun seperti Siong Kier, dia benar-benar tidak tahan untuk menontonnya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika dia memikirkannya sekarang, Yu Bo Chuan ingin membunuh Siong Kier bukan tanpa alasan. Mengapa Istana Surga Sejati menempatkan kepentingan yang begitu besar pada putri kecil? Dia tidak bisa menahan perasaan bingung dan berjongkok. Dia meraih bahu Siong Kier dan membalikkannya beberapa kali, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Ini membuatnya semakin bingung. Naikui adalah Master True Heaven Palace, dan judulnya adalah ibu dari sang putri, sementara ayahnya bernama Bagou. Kedua nama ini berasal dari putri kecil, yang menunjukkan seberapa tinggi True Heaven Palace menghargai putri kecil itu. Pasti ada alasan untuk itu. Siong Kier menatapnya dengan mata besarnya yang berkedip polos. Dia sepertinya tidak memiliki kemampuan khusus. Tiba-tiba, Kin Mu fokus pada ransel kecilnya dan tertegun sejenak. Siong Kier selalu membawanya bersamanya, jauh dari Heavenly Saint Academy ke sana. Dia selalu berpikir bahwa itu memegang pakaiannya dan tidak memperhatikannya. Sekarang, dia ingin tahu tentang ransel kecil itu. Kier, apa yang kamu miliki di ranselmu itu? Tanya Kin Mu. Siong Kier mengambilnya dan membukanya, menyebabkan lampu hijau menghujani wajah Kin Mu. Dia menghela nafas, seperti yang diharapkan. Imperial Preceptor, siasat tua itu. Manik-manik naga hijau berbaring diam-diam di ransel gadis itu. Itu hijau seperti batu giok serta berkilau dan tembus cahaya. Jiwa naga dengan lembut berenang di dalamnya. Ketika Kin Mu meraih manik naga, jiwa naga memandangnya dengan jijik. Tetapi ketika dia membiarkan Siong Kier menyentuhnya, jiwa naga hijau memandangnya dengan ramah. Dengan lembut menyentuh tangannya dari dalam manik. Kepolosan anak adalah bahan terbaik untuk menumbuhkan teknik 10.000 roh alam. Kin Mu menghela nafas dengan sedih. Alasan mengapa True Heaven Palace membutuhkan seorang putri kecil terutama karena kepolosannya. Tanpa pemikiran yang tidak murni, dia akan bisa mengendalikan harta karun seperti Green Dragon Bat dan melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Di True Heaven Palace, ada tiga harta lainnya yang mewakili kura-kura hitam, Vermillion Bird, dan White Tiger. Orang yang bisa melepaskan kekuatan semua harta itu hanya akan menjadi putri kecil istana surga sejati. Orang yang paling kuat di tanah suci itu tidak pernah naikui atau praktisi kuat lainnya. Itu adalah putri kecil yang tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Eternal Peace Imperial Preceptor dan Siong Siyu pertama-tama pergi ke Bumi Barat, tetapi meninggalkan Green Dragon Bat ke Siong Kier pastilah bukan gagasan Siong Siyu, tetapi gagasan Eternal Peace Imperial Preceptor. Siong Siyu merasa bahwa Imperial Preceptor tidak bisa diandalkan, jadi dia meminta Kin Mu untuk membawa Siong Kier bersamanya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan jatuh cinta pada skema Preceptor Imperial Eternal Peace dan membiarkan Kin Mu dan Siong Kier menjadi target dari True Heaven Palace. Sementara itu, Imperial Preceptor dan dia bisa meminjam sampul yang disediakan oleh mereka dan menjalankan rencana mereka secara rahasia. Imperial Preceptor butuh pukulan keras. Dia adalah Raja Surgawi dari kultus suci surgawi saya, jadi bagaimana dia berani merencanakan bahkan melawan Tuan Kultusnya sendiri. Kin Mu menghela nafas dan membangkitkan semangatnya. Pada saat itu, Kilin Naga tiba-tiba berhenti dan berkata, Jult-jult, ada sesuatu. Kin Mu melihat ke depan dan melihat gunung yang membentang kekejauhan. Peti mati hitam menggantung di tebing. Mereka hampir menutupi semuanya, membuat seluruh tubuh gunung menjadi hitam. Dia cepat menghitung peti mati dan menyadari bahwa mereka berjumlah sekitar 3 hingga 5 ribu. Ini, mayat mengangkat tanah. Dia membuka mata langit cinabar untuk melihat dan langsung melihat angin menyeramkan berhamburan sementara awan gelap menyelimuti pegunungan. Tempat itu memang cocok untuk mengangkat mayat. Menurut peta geografis bumi barat, mereka berada di lower county yang berjarak sekitar 800 mil dari Thunder Mountain City. Kabupaten bawah adalah wilayah keluarga Liu di bumi barat. Tempat pengangkatan mayat ini berada di wilayah keluarga Liu. Apakah itu berarti mereka adalah pemiliknya? Kin Mu tiba-tiba teringat bahwa mayat tidak memiliki roh atau jiwa, jadi bukankah mereka akan menjadi bahan yang baik bagi praktisi seni surgawi di bumi barat untuk membangkitkan semangat. Tubuh praktisi seni surgawi telah melalui perubahan kehidupan dan jauh melampaui senjata roh yang berkuasa. Selain itu, mereka memiliki empat anggota badan dan bahkan mungkin dapat mengeksekusi seni surgawi dalam pertempuran, sehingga mereka mungkin lebih berguna daripada senjata roh. Bangkit dan jadi kaya. Tiba-tiba, sebuah teriakan bisa terdengar, dan Kin Mu melihat ke arah sumbernya. Dia melihat beberapa pria dengan ikat kepala bersulam mengucapkan mantra sambil melaksanakan seni surgawi dari bumi barat. Peti mati hitam tiba-tiba menumbuhkan kaki dan mendorong dirinya sendiri keluar dari tebing seolah-olah sedang terbang, lalu berbunyi dengan bunyi gedebuk. Berderit. Peti mati terbuka dan seorang wanita melompat keluar. Lehernya berbalik dengan kaku, dan dia memandang Kin Mu. Apakah kamu mungkin master iblis surgawi dari dunia tengah? Kin Mu tercengang. Dia benar-benar tidak tahu apakah wanita dari peti mati atau hidup. Itu aku. Boleh aku bertanya siapa kamu? Liu ruin dari keluarga Liu. Wanita itu mendarat di tanah. Aku pernah mendengar bahwa Chult Master telah membawa putri kecil ke bumi barat. Di mana dia? Kin Mu mengangkat tangan Siong Kier dan tersenyum. Putri kecil ada di sini. Liu ruin menatap Siong Kier dan cahaya di matanya bersinar terang. Aroma pembusukan langsung melonjak ke langit dan banyak peti mati hitam tumbuh kaki untuk berlari menuruni tebing. Bahkan ada peti mati yang melayang di langit yang berderit keras saat mereka membuka. Banyak mayat yang keadaannya menjadi Kin Mu tidak dapat menentukan duduk dan bergegas ke Siong Kier. Kin Mu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Green Dragon Bat dari ransel kecil gadis itu dan memasukkannya ke tangannya sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Liu ruin, keluarga Liu mu tampaknya memiliki niat buruk. Eh. Ketika Liu ruin melihat manik-manik naga hijau, dia tidak bisa membantu menutupi wajahnya dan mengeluarkan jeritan sengsara yang dipenuhi dengan teror. Jangan gegabuh. Bab 457, keluarga Liu gadburi al-fali. Siong Kier memeluk manik-manik naga hijau, karena itu cukup besar. Itu seukuran kepalan tangan orang dewasa. Dia terlalu muda dan butuh upaya untuk membawanya. Kin Mu melihat tindakan Liu ruin dan langsung tahu bahwa tebakannya benar. Manik naga hijau benar-benar membutuhkan seorang gadis kecil yang murni dan polos untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tidak mengherankan bahwa bumi barat sangat mementingkan putri kecil. Liu ruin menutupi wajahnya dengan lengan sehingga hanya satu mata yang terlihat. Itu putih mengerikan dan hanya memiliki murid hitam seukuran kedelai, itu benar-benar aneh. Kultus Master, jangan salah. Di belakang Liu ruin, ledakan terdengar tanpa akhir ketika, mayat, yang mungkin mati atau hidup jatuh kembali ke peti mati yang ditutup secara otomatis. Liu ruin juga melompat kembali ke peti mati dan berbaring dengan tertawa kecil. Kami hanya ingin melihat apakah putri kecil itu baik-baik saja. Sekarang setelah kita melihat putri kecil itu aman, Ruin merasa nyaman. Selamat tinggal. Peti mati tumbuh kaki sekali lagi dan berlari menaiki tebing. Tuan rumah Liu, harap tunggu sebentar, Kinmu tiba-tiba berkata. Liu ruin, yang hampir menutup peti matinya, berhenti ketika dia mendengar kata-katanya. Dia meluruskan tubuhnya dan memaksakan senyum. Cult-cult, beri kami jalan keluar dan jangan kejam. Suaranya bergetar, dan sepertinya dia sangat ketakutan. Kinmu bingung. Bukankah itu hanya manik naga hijau? Siong Kier berpegangan, tetapi meskipun dia bisa melepaskan kekuatannya, itu seharusnya tidak terlalu menakutkan. Apakah Liu ruin dan yang lainnya benar-benar perlu setakut itu? Tuan rumah Liu, kalian datang atas perintah True Heaven Palace. Tanya Kinmu dengan ekspresi yang menyenangkan. Karena itu atas perintah, harus ada ahli istana surga sejati di klan anda, kan? Saya ingin bertemu dengan mereka, jadi bisakah guru memperkenalkan mereka kepada saya? Liu ruin sedikit terpana. Wajah Kinmu hangat seperti angin musim semi ketika dia tersenyum. Tuan rumah Liu mungkin tidak tahu, tapi aku tidak punya niat buruk untuk bumi barat. Aku hanya di sini untuk melihat situasi dan kebiasaan setempat. Alasan aku membawa putri kecil itu hanya karena dia orang dari bumi barat dan lebih akrab dengan geografi. Akrab dengan geografi bumi barat, Liu ruin berkedip padanya. Siong Kier berusia sekitar enam tahun dan telah tinggal di True Heaven Palace sejak dia masih muda. Satu-satunya hal yang mungkin dia kenal hanyalah geografi rumahnya, jadi bagaimana dia bisa memiliki ingatan tentang geografi bumi barat. Membiarkan Siong Kier memimpin tidak ada bedanya dengan seorang buta menyentuh gajah. Kin Chult Chult ini dari Middle Earth pasti memiliki cara dengan kebohongan. Kata-kata Liu ruin selanjutnya dipilih dengan cermat. Sekte Master Kin, naga yang kuat tidak bisa menekan ular. Meskipun latar belakangmu sangat besar, keluarga Liu ku tidak boleh dianggap remeh juga. Hati-hati dengan perjuangan hidup dan mati. Kin Mu menatapnya dengan takjub. Apa yang dikatakan Tuan Rumah Liu? Aku hanya ingin melihat kakak senior istana surga sejati dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Aku tidak punya niat buruk. Jika aku benar-benar berpikir seperti itu, aku akan bertanya pada si kecil puteri untuk mengaktifkan Green Dragon Bat, dan apakah anda pikir kalian akan bisa melarikan diri? Wajah Liu ruin berkedip antara gelap dan jernih. Namun, kesabaran Kin Mu sangat baik. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu jawabannya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan mayat di peti mati juga tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, Liu ruin terkekeh dan berkata, sejak Chult Master Kin mengatakan demikian, bagaimana saya bisa menentangnya? Chult-chult, silakan masukkan peti mati saya dan biarkan saya membawa anda ke keluarga Liu untuk bertemu dengan saudara senior dari True Heaven Palace. Saya bertanya-tanya apakah Chult Master akan memiliki keberanian? Kin Mu tersenyum padanya, apa masalahnya? Setelah mengatakan itu, dia mengambil Siong Kier dan melompat dari punggung Naga Kilin sebelum datang ke sebelah peti mati Liu ruin. Ketika dia melihat ke dalam, dia tidak bisa membantu menjadi tertegun. Peti mati itu tidak terlihat besar dari luar, tetapi ruang dalamnya sangat mencengangkan. Panjang dan lebarnya lebih dari 30 meter, dan bahkan tingginya 15-18 meter. Itu seperti rumah besar. Selain itu, ada juga meja, kursi, dan bahkan ranjang batu giyok. Itu dibagi menjadi beberapa kamar, dan ada ruang makan dan ruang tamu. Bahkan ada tempat bagi hamba untuk tinggal, yang membuatnya tidak berbeda dari istana kecil dan halus. Kin Mu mendecakan lidahnya dengan heran. Ketika Liu ruin melompat keluar dari peti mati, dia bangkit dengan kaget. Dia berpikir bahwa zombie telah melompat keluar, tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar menjadi tempat tinggalnya. Dia memandangi peti mati hitam lainnya dan bertanya-tanya, mungkinkah semuanya seperti itu? Semua tempat di mana para murid keluarga Liu tinggal. Peti mati ini yang menumbuhkan kaki untuk berjalan sendiri tampaknya sama indahnya bahkan jika mereka menggunakan metode berbeda yang menghasilkan hasil yang sama dengan kota kepindahan Suster Yi. Fatih Dragon, kamu juga bisa masuk. Kin Mu berbalik untuk tersenyum padanya. Naga Kilin tampak agak ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Cul-cul, aku agak tahayul, jadi aku tidak akan masuk. Kin Mu memarahinya sambil tertawa, lalu membawa Siong Kier ke peti mati, meninggalkan Kilin Naga di luar. Liu Ruin menutup peti mati dengan keras, dan mereka segera pergi dengan peti mati melangkah maju. Beberapa dari mereka bahkan melayang ke langit, mengawal peti mati Liu Ruin melintasi pegunungan. Naga Kilin mengikuti mereka, dan setelah melintasi beberapa gunung, dia melihat sebuah makam besar di antara gunung-gunung. Banyak peti mati hitam keluarga Liu mengambang di sekitarnya seperti perahu hitam di langit. Mereka membentuk barisan untuk memasuki mulut besar Mausolem. Naga Kilin bergidik ketika dia mengeluh dalam hatinya. Namun, dia masih bersiap diri untuk memasuki makam dengan peti mati. Di peti mati, Ki, Di Mu duduk dengan Siong Kier di tangannya. Liu Ruin duduk berseberangan dengannya, dan mereka berdua saling memandang diam-diam. Suasananya husuk. Tiba-tiba, Kin Mu tersenyum dan berkata, Tuan rumah Liu, siapa kepala keluarga Liu Anda? Pupil hitam yang sebesar kedelai di mata Liu Ruin berputar dan kembali ke ukuran biasa. Dia balas tersenyum padanya. Chult Master Kin adalah orang luar, jadi Anda tidak tahu tentang keluarga Liu saya. Saya kepalanya. Kin Mu tercengang. Kalau begitu, benar aku memanggilmu Tuan rumah Liu tadi. Suster Ruin, teknik keluarga Liu Mu sangat aneh. Ketika aku melihat kalian barusan, aku pikir kamu semua mayat. Bisakah kamu tahu saya alasan mengapa Anda melakukan ini? Liu Ruin tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya dan meliriknya dengan sukacita yang tidak bisa dia tahan. Mulutmu benar-benar manis. Orang-orang dari klan lain, terutama para lelaki, siapa di antara mereka yang berani menjadi begitu manis ketika mereka melihatku. Sudah beruntung jika mereka tidak takut mati. Beberapa dari lelaki busuk itu mengencingi mereka. Terengah-engah sementara jiwa-jiwa dari beberapa orang berserakan dalam ketiadaan. Sebaliknya, Chult-Chult, masih bisa mengobrol dan memanggilku kakakak. Siong Kier bingung dan berpikir pada dirinya sendiri, kakak sepertinya memanggil setiap perempuan yang dia temui kakak perempuan. Udara mayat di sekitar tubuh Liu Ruin menjadi lebih redup, dan dia tersenyum. Teknik keluarga Liu kami berbeda dari teknik dasarnya. Tak satu pun dari kami yang benar-benar memiliki nama keluarga Liu ketika kami masih hidup, dan hanya setelah kami mati barulah kami menjadi Liu. Hati Kinmu bergetar dan dia berteriak, kalian semua. Keluarga Liu di bumi barat saya memiliki latar belakang yang sangat kuno, yang dimulai ketika roh lahir dari mayat. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang keluarga Liu dimakamkan di bawah pohon willow, tetapi segera, spiritualitas lahir di mayat, dan ia mengambil nama keluarga Liu. Karena kita dilahirkan dari mayat, tubuh kita sudah mati dan kita tidak bisa melahirkan. Namun, kita memiliki masa hidup, dan begitu waktu roh kita habis, jiwa kita tersebar. Orang-orang di luar mengatakan bahwa keluarga Liu kita adalah aneh dan tidak berinteraksi dengan orang luar, tetapi mereka keliru. Bukannya kita tidak mau berinteraksi dengan luar, tetapi kita semua adalah roh yang lahir dari mayat jadi kita takut ditangkap untuk diubah menjadi senjata roh. Ketika para ahli dari True Heaven Palace meminta Anda untuk berurusan dengan saya, kalian setuju. Bisakah True Heaven Palace memiliki kemampuan untuk menurunkan keluarga Liu Anda dan menyaring kalian menjadi senjata roh? Tanya Kinmu dengan suara dingin. Wajah Liu ruin sedikit berubah. Kinmu tertawa keras dan ekspresinya menjadi menyenangkan lagi. Dia tersenyum. Saudari ruin, agar kamu bisa menjadi kepala keluarga Liu, kultifasimu jauh melebihi milikku sejauh ini, jadi bagaimana mungkin kamu masih takut padaku? Adik kecil benar-benar hanya menyombongkan diri dan hanya tahu bagaimana menakut-nakuti orang. Aku saya sebenarnya tidak percaya diri sama sekali. Liu ruin menghela nafas lega dan balas tersenyum padaku. Kamu benar-benar membuat saudari takut. Apa kultifasi Master Kin? Aku hanya berada di alam enam arah. Bisakah kakak merasa nyaman sekarang? Kinmu berkata jujur. Liu ruin memang merasa tenang, tetapi dia masih khawatir tentang manik naga hijau di tangan si Yongkier. Item itu adalah musuh terbesar keluarga Liu. Ketika kekuatan manik naga ini dieksekusi, tidak peduli seberapa kuat para ahli dari keluarga Liu, mereka tidak akan mampu melawannya. Alasan mengapa keluarga Liu tunduk pada True Heaven Palace adalah karena Green Dragon Bat. Suster Ruin, siapa yang datang dari True Heaven Palace? Apa kultifasi mereka? Orang yang datang adalah penatua dari keluarga Yu True Heaven Palace, Yu Rui, kata Liu ruin. Para ahli keluarga Yu ada di alam kehidupan dan kematian, dan mereka semua luar biasa. Kinmu menganggup dengan lembut. Orang-orang di bumi barat tidak benar-benar melihat ranah kultifasi sebagai hal yang penting karena 10 ribu semangat teknik alam tidak bergantung pada kultifasi untuk mencapai kemenangan. Alih-alih mengandalkan pemahaman alam dan surga dan bumi. Yang lebih murni adalah pikiran seseorang, semakin kuat indera mereka, dan kemudian mereka akan lebih mungkin untuk berkomunikasi dengan surga dan bumi. Tentu saja, semakin tinggi budidaya, semakin kuat seni surgawi penciptaan. Kultifasi juga sangat penting bagi kemampuan seseorang, tetapi bagi orang-orang di bumi barat, indera dan pemahaman sehubungan dengan alam adalah yang paling penting. Suster Rui seharusnya merasa tenang sekarang, kan? Kinmu tersenyum. Saudari itu ada di alam hidup dan mati sementara aku hanya di alam enam arah. Saudari Ruyin, jika Saudari Ruyi ingin membunuhku, kamu harus melindungiku. Liu Ruyin memberikan ekspresi bermasalah dan berkata dengan enggan, Yu Ruyi dan aku adalah teman dan aku hanya bisa meyakinkanmu bahwa dia tidak akan menyentuhmu di Gadburi Al-Fali. Adapun di luar itu, aku tidak bisa menjamin keamanan Chult Master. Kinmu menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas masalahnya, Saudari. Tempat apa itu lembah pemakaman dewa tempat kalian tinggal? Liu Ruyin tersenyum. Kami berada di lembah pemakaman dewa sekarang. Sekte Master Kin, tolong keluar dari peti mati. Peti mati terbuka dan Liu Ruyin membawanya keluar untuk melihat-lihat. Mereka berada di dunia bawah tanah yang membentang ke segala arah. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit makam dan di sekitarnya ada lorong-lorong yang menuju ke makam dari semua ukuran. Ada banyak peti mati yang masuk dan keluar. Sebuah peti mati kecil melayang dan kelopaknya terbuka untuk mengungkapkan seorang gadis kecil di dalamnya. Sambil duduk di tepi peti mati, dia berkata, Ibu, siapa ini? Kin Mu memandang dengan ragu pada Liu Ruyin. Wanita itu memandangi anak itu dengan sedih, lalu berkata dengan lembut, Ini sayangku. Dia meninggal bersamaku, dan kami berdua dibangunkan oleh seorang penatua, jadi kami datang untuk tinggal di sini. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Anda mengatakan bahwa Anda ingin bertemu Liu Ruyin. Biarkan saya memanggilnya dan memperkenalkannya kepada Anda, saya mungkin bisa menyelesaikan kesalahpahaman di antara Anda. Sayang, tetap di sini untuk menemani kakak. Gadis itu mengakui kata-katanya dengan manis dan memeriksa Kin Mu dengan rasa ingin tahu. Kin Mu tidak berani meremehkannya. Meskipun gadis kecil itu adalah putri dari Liu Ruyin, roh mereka terbangun pada saat yang sama, jadi wilayah kultifasinya mungkin sama dengan Liu Ruyin. Mereka berdua ahli hebat di alam hidup dan mati atau alam jembatan surgawi. Dia melihat ke arah pusat lembah pemakaman dewa dan melihat peti mati emas berdiri tegak di sana. Itu sangat tertutup rantai tebal dan penuh kertas kuning. Semua jenis rune ditulis di atasnya. Siapa yang ada di peti mati ini? Mengapa dikunci? Kin Mu bertanya ingin tahu. Ibu berkata bahwa dewa yang mayatnya sudah menjadi roh ada di sana. Namun, semua orang takut mereka melakukan kejahatan sehingga mereka mengurungnya. Aku mengerti. Kin Mu tersenyum dan melihat ke bawah. Sayang kecil, biarkan aku melakukan sihir untukmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan mata batu giyok yang besar. Mata saya ini bisa bersinar. Gadis kecil itu menatapnya dengan gembira. Bagaimana itu akan bersinar? Pada saat itu, suara Liu Ruyin mencapai mereka. Ruyi, itu adalah Chult Master Kin. Jika Anda memiliki kesalahpahaman, saya tidak keberatan menjadi pembawa damai. Suara gadis lain datang diikuti oleh Tawa. Selesaikan dendam kita. Itu bagus. Dia hanya perlu menyerahkan sang putri dan dendam akan terselesaikan. Pada saat itu, cahaya putih salju tiba-tiba merobek kegelapan lembah pemakaman dewa sebelum menghilang dalam sekejap. Tawakinmu terdengar melalui dunia bawah tanah. Bagaimana? Cemerlang? Kan? Liu Ruyin tertegun sesaat. Dia kemudian melihat Yu Ruyin di sampingnya dengan tanda horizontal di atas perutnya yang membelahnya menjadi dua saat berikutnya. Bab 458, Potong dan Ubah. Saat Yu Ruyin meninggal, seluruh keluarga Liu waspada, dan peti mati hitam dibuka dengan poni yang terus-menerus. Sosok yang kuat naik ke udara satu demi satu. Bahkan ada beberapa peti mati yang terbuka tanpa ada orang di dalamnya. Alih-alih, getaran mengerikan datang dari dalam mereka sementara lampu surgawi bergolak di dalam. Bahkan jika tidak ada praktisi yang kuat menunjukkan wajah mereka, itu masih sangat mengejutkan. Meskipun keluarga Liu tidak mengungkapkan kekuatan penuhnya, itu masih salah satu dari sepuluh keluarga paling berpengaruh di bumi barat, dan kemampuannya bukan masalah kecil. Gad Burial Fali adalah tanah suci keluarga Liu, jadi begitu Kinmu menyingkirkan Yu Rui di dalamnya, peristiwa itu menyentuh tabu keluarga Liu. Selain itu, orang yang telah meninggal adalah praktisi yang kuat dari True Heaven Palace, yang tentu saja akan membuat marah keluarga angkat. Swosh, swosh, swosh. Angka-angka mengelilingi Kinmu, dan angin seketika menjadi penuh dengan dingin yang mengerikan. Sosok-sosok itu berkedip ketika mereka berdiri di awan gelap, wajah mereka tidak mungkin dilihat. Sulit dikatakan apakah mereka manusia atau hantu. Sama seperti satu sosok yang akan merobek pemuda sombong itu terpisah, ia melihat manik naga hijau di tangan Siong Kier dan berhenti, tidak berani untuk maju. Semuanya berhenti, Liu Rui memerintahkan dengan kesal. Kalian semua berhenti bergerak. Dia menoleh untuk melihat Kinmu dan melihatnya memasukkan mata batu giyok besar ke dalam karot tautinya seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Putrinya bertepuk tangan senang, ingin Kinmu melakukannya lagi. Liu Rui merasakan sakit kepala yang membelah. Ketika dia melihat tubuh Yu Rui di sebelahnya, kepalanya terasa lebih sakit. Niat aslinya adalah untuk membiarkan Kinmu dan Yu Rui bertemu dan hanya itu. Tidak masalah jika mereka bisa berdamai atau jika mereka bersikeras untuk bertarung, mereka harus melakukannya di luar tanah keluarga Liu. Dia hanya perlu berhati-hati terhadap Yu Rui dan tidak membiarkannya membunuh pemuda itu. Adapun Kinmu, anak laki-laki besar yang hanya seorang praktisi seni surgawi dari Six Direction Realm, dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dia tidak akan pernah mengira bahwa rencana sederhana seperti itu dapat memiliki masalah seperti itu. Sama seperti Yu Rui menunjukkan dirinya, dia diiris oleh Kinmu ini dan dia masih bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Itu benar-benar benci. Memotong Yu Rui terpisah baik-baik saja, tetapi poin penting adalah bahwa itu telah dilakukan di Gad Burial Valley yang akan membuat keluarga Liu terlihat tidak loyal. Jika True Heaven Palace memutuskan untuk menghukumnya, dapatkah keluarga Liu mengambilnya? Namun, mengirimkan skoundrel Kin ini ke True Heaven Palace masih dapat menebus kita dari kejahatan kita. Liu Rui berkedip sambil melihat ke depan. Namun, Green Dragon Bat ada di tangan putri kecil, jadi dia tidak bisa tersinggung. Pada saat itu, angin harum bertiup, dan wanita lain dari True Heaven Palace melayang. Ketika mereka melihat mayat Liu Rui di tanah, mereka tidak bisa menahan rasa marah dan berteriak keras, Liu Ruin, apa ini? Kepala Liu Ruin mulai terasa lebih sakit. Ini dilakukan oleh Jules Masterkin dari Middle Earth. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu saya. Salah satu wanita berteriak keras padanya, tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu Anda. Liu Ruin, mudah bagi Anda untuk mengatakan itu, tetapi orang yang meninggal adalah yang lebih tua dari istana surga sejati saya. Keluarga Liu Anda bisa melupakan tentang melalaikan tanggung jawab. Wanita lain melangkah maju dengan ganas. Kepala Liu, jika keluarga Liu Anda masih ingin hidup, cepat bawa anak laki-laki Kin itu dan serahkan dia ke True Heaven Palace. Master Palace kemudian dapat mempertimbangkan kasih sayang lama dan tidak memberikan terlalu banyak kesulitan untuk Anda. Jika tidak, seluruh keluarga Liu mungkin akan diberantas dan dihapus dari buku selamanya. Saat Liu Ruin menggertakkan giginya, suara Kinmu mencapai telinganya. Itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Suster Ruin, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya Yu Rui yang datang dari True Heaven Palace? Kupikir dia sendirian. Siapa saudara perempuan ini? Liu Ruin menatapnya dengan tajam dan mencibir. Aku bilang seseorang bernama Yu Rui datang dari True Heaven Palace, tapi aku tidak mengatakan bahwa dia sendirian. Aku juga sudah memberitahumu bahwa beberapa kakak perempuan senior datang dari True Heaven Palace, bukan? Kinmu dengan cepat menyadari dan tersenyum. Aku ceroboh, kupikir membunuh satu saudara perempuan sudah cukup. Liu Ruin sangat marah dan berkata dengan dingin, Kultus Master Kin, sekarang setelah Anda membunuh sesepu Istana Surga Sejati dan merusak hubungan antara keluarga Liu saya dan Istana Surga Sejati, datang mengajari saya. Apa yang harus saya lakukan? Kinmu bangkit dan tersenyum padanya. Saudari Ruin, saya baru saja datang dari Have Family dan Saudari Yi saat ini berencana untuk mengumpulkan semua keluarga yang berpengaruh untuk membahas bagaimana menggulingkan Tuan Istana Surga Sejati yang hanya berhasil naik ke tahta dengan mengandalkan pemberontakan. Dia terus melakukan berbagai hal semua salah, membuat marah langit dan orang-orang. Begitu keluarga Yu tumbuh kuat, keluarga Liu mu hanya akan menjadi makanan untuk mejanya. Hanya Yu Rui dan saudara-saudara perempuan pasangan ini dapat membuat seluruh keluarga Liu kamu menjadi patuh. Karena keluarga Yu dapat membunuh seluruh keluarga Siong, nyaris tidak meninggalkan satu ibu dan anak perempuan, apakah kalian tidak khawatir? Liu Ruin ketakutan, kata-kata Kin Mu itu logis. Setelah Yu Rui meninggal di tanah keluarga Liu, True Heaven Palace tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Keluarga Liu pasti akan terlibat dan bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih harus menawarkan banyak harta kepada True Heaven Palace sebagai persembahan. Dan harta terbesar keluarga Liu adalah mayat mereka. Namun, Kin Mu itu jelas memiliki niat buruk dan sengaja menyeret keluarga Liu turun bersamanya untuk melawan True Heaven Palace bersama. Namun, dia mengatakan bahwa Hei Yi sedang mengumpulkan semua keluarga yang berpengaruh untuk diskusi, dan ini menyentuh hati Liu Ruin. Keluarga Yu tidak memiliki kasih sayang dari siapapun dan telah kejam ketika berurusan dengan keluarga Xiong, hampir membunuh setiap orang di dalamnya. Meskipun keluarga Xiong selalu mengambil posisi sebagai penguasa istana dan menarik kecemburuan keluarga berpengaruh lainnya, tetap dianggap adil dalam menangani masalah. Namun, keluarga Yu berbeda. Keluarga Xiong memiliki populasi 1 juta orang dan memiliki kekuatan besar, tetapi keluarga Yu benar-benar melenyapkan mereka sepenuhnya, dengan hanya Xiong Xiu dan putrinya yang dapat melarikan diri dari bumi barat. Yang lain semua hilang. Ini tidak sesederhana kejam. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan keluarga Yu. Liu Ruin menatap Kin Mu dan ragu-ragu. Para ahli lain dari keluarga Liu sangat marah, tetapi ada juga cukup banyak yang memikirkan saran Kin Mu. Dia tersenyum dan berkata, Saudari Ruin, keluarga Xiong hanya dibiarkan dengan seorang anak yatim dan janda. Bahkan jika Xiong Xiu merebut kembali posisi penguasa istana, bagaimana mereka dapat memerintah bumi barat hanya dengan mereka berdua. Harus meminjam kekuatan keluarga berpengaruh Anda. Jika keluarga Yu tetap sebagai kepala True Heaven Palace, kalian tidak akan memiliki suara dalam urusannya. Namun, hari keluarga Xiong merebut kursi, itu akan menjadi hari ketika kalian semua keluarga yang berpengaruh akan menjadi bagian dari istana surga sejati. Liu Ruin membuat keputusan dan memandangi gadis kecil di sebelah Kin Mu. Sayang kecil, bagaimana pendapatmu? Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, Karena ibu sudah memutuskan, mengapa kamu bertanya padaku? Ibu bisa membuat keputusan. Kin Mu menatap gadis kecil yang tampak hampir seusia Xiong Kier dan sangat heran. Dia segera menarik Xiong Kier ke dalam pelukannya dan bergerak agak jauh. Gadis kecil itu jelas tidak sederhana. Liu Ruin tidak menanyakan pendapat para tetua keluarga Liu atau peti mati yang memancarkan cahaya surgawi tetapi sebaliknya bertanya tentang pemikiran gadis kecil itu. Ini menunjukkan bahwa gadis kecil itu pastilah orang yang licik dan jahat yang mungkin adalah otak keluarga Liu. Dia tersenyum manis padanya. Saya awalnya terjebak antara apakah akan memberontak terhadap keluarga Liu atau tidak, dan Chult Master sangat membantu dalam membantu saya memutuskan. Kesamping, Liu Ruin menatap para wanita di Istana True Heaven dan tertawa terbahak-bahak. Kakak-kakak, jangan khawatir, setelah kalian semua mati, kami akan membangkitkan semangat di dalam dirimu. Adapun apakah Anda akan menjadi orang yang bangun, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, itu pasti bukan Anda. Semua orang, kirimkan saudara senior dari True Heaven Palace ini dalam perjalanan mereka. Para wanita dari True Heaven Palace mengutuk dan mencoba untuk melawan, tetapi bahkan jika kemampuan mereka luar biasa, sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kematian di lembah pemakaman dewa. Seorang Penatua True Heaven Palace mencoba untuk membatalkan peti mati Dewa Master Segel, ingin menggunakan mayat di dalamnya untuk berurusan dengan para ahli dari keluarga Liu, tetapi ketika dia membuka satu segel, cahaya surgawi tiba-tiba meledak dari satu peti mati dan menuangkan ke dalam peti mati lubang mulutnya. Roh primordialnya langsung dibubarkan dan hanya mayat yang tersisa. Kinmu tidak bisa membantu menggigil. Kemampuan keluarga Liu sangat menakutkan. Jika bukan karena si Yongkier memeluk manik-manik naga hijau, akan sulit untuk menekan mereka. Yang lebih mengerikan lagi baginya adalah gadis yang tampak tidak berbahaya. Liu Ruin telah memintanya untuk tinggal bersamanya yang tampaknya memacu momen, tetapi sebenarnya penuh dengan perencanaan sebelumnya. Jika gadis kecil itu tiba-tiba mendaratkan pukulan fatal, Kinmu dan si Yongkier bisa saja sudah mati. Alasan Liu Ruin bisa duduk di kursi ketua mungkin terkait dengan gadis kecil itu. Kinmu tidak memperhatikan situasi dan bertanya sambil tersenyum, Sayang kecil, siapa namamu? Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan tersenyum manis padanya. Chult-chult Kin, namaku Liu Zenshing. Liu Zenshing. Kinmu mengangguk. Senyum murni gadis kecil itu bisa bertarung dengan senyum jujurnya. Keduanya bisa dengan mudah membuat orang menurunkan kewaspadaan mereka, dan jadi dia tahu itu bukan ide yang baik untuk meremehkannya. Gadis-gadis kecil di bumi barat tidak bisa diremehkan. Setelah beberapa saat, para wanita dari True Heaven Palace dibunuh oleh para ahli keluarga Liu sementara Kinmu membawa Liu Zenshing dan Si Yongkier ke samping. Dia melihat sesepuh keluarga Liu mengambil akar dan mengetuknya pada mayat para ahli dari True Heaven Palace. Mayat mereka kemudian berdiri. Itu karena mantra keluarga Liu yang telah membangkitkan semangat mereka, dan ada mantra bidang ini dalam 10.000 semangat teknik alam yang dikembangkan oleh Kinmu. Namun, melihat bagaimana roh-roh dibangkitkan dalam mayat masih agak mengejutkan. Chult Master Kin, roh yang dihidupkan kembali dari mayat bukanlah jiwa dari tuan rumah semula. Liu Zenshing memandang Liu Ruin yang tidak jauh dan berbisik. Dia bukan Liu Ruin dan aku juga bukan putrinya. Kinmu tertegun dan bingung. Namun kamu masih memanggil ibunya dan dia memanggilmu sedikit sayang. Keluarga Liu tidak memiliki ikatan keluarga dan hubungan darah. Darah kita dingin, kata Liu Zenshing dengan ekspresi redup. Ketika aku memanggil ibunya, aku merasakan sedikit kehangatan di tubuh mayatku seolah-olah aku masih hidup. Dia juga merasakan hal yang sama. Kinmu memandang Liu Ruin yang berjalan ke mereka dan tersenyum. Roh-roh yang berubah dari mayat mungkin memiliki darah dingin, tetapi mereka memiliki perasaan manusia. Itu sangat kontras untuk beberapa orang yang mungkin memiliki darah hangat, tetapi yang tidak memiliki sedikit kasih sayang manusia. Sekte Master Kin, apakah kamu puas? Liu Ruin menatapnya dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Kinmu tertawa keras dan membungkuk ke tanah. Saudari Ruin, maafkan aku. Namun, bukankah kakak juga licik terhadapku dengan meninggalkan Zen Xing di sampingku. Liu Ruin mengembalikan busurnya dan menghela nafas. Tapi aku tidak kejam seperti kamu. Aku tidak punya pilihan, kalau tidak, aku tidak akan bisa bersekutu dengan saudara perempuan. Kinmu memeriksa peti mati dewa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu di peti mati dewa. Mengapa dia disegel? Aku juga melihat dewa cahaya keluar dari beberapa peti mati. Apakah mereka juga dewa dan setan? Liu Ruin menggelengkan kepalanya. Para penatua yang telah meninggal dan dihidupkan kembali lebih dari selusin kali telah memurnikan tubuh jasmani mereka menjadi tubuh para dewa, tetapi mereka berbeda dari dewa dalam peti mati emas. Mayat dewa di dalamnya adalah milik dewa yang benar. Kinmu melompat kaget dan tidak bisa menahan untuk meliriknya lagi. Liu Zen Xing tiba-tiba batuk, dan Liu Ruin mengerti. Dia berkata dengan penuh arti, langit sudah mulai gelap, jadi mengapa tidak cult-cult Kin menginap semalam sebelum bergegas besok, cult-cult bisa beristirahat di sini malam ini, peti mati saya. Akan sedikit terbuka. Kulit kepala Kinmu merangkak, dan dia merasakan hawa dingin turun tulangnya. Dia segera berkata dengan benar, saya sudah berjanji pada guru racunmu Ying Sui untuk bertemu dengannya dan saya telah menunda pertemuan itu selama hampir satu tahun. Waktu hampir habis, jadi Kier dan saya harus bergegas dalam perjalanan. Perpisahan, tidak perlu mengirim saya. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia mengambil tangan kecil Siong Kier dan memanggil Naga Kilin. Mereka melarikan diri dari lembah pemakaman dewa melalui kegelapan di luar. Kinmu memukul pantat Kilin Naga dengan keras, dan mereka pergi dengan panik. Liu Ruin membawa putrinya keluar untuk melihat mereka bergegas kekejauhan, dan mereka tidak bisa tidak merasa kecewa dan frustrasi. Mengapa begitu sulit untuk menemukan seorang ayah dengan kasih sayang manusia, kata Liu Zenshing sedih. Jangan khawatir, ibu akan menemukan ayah yang baik untukmu, Liu Ruin menghiburnya. Bab 459, Pertempuran Thunder Mountain City Pagi-pagi sekali, kota Gunung Guntur sudah memancar dengan aroma obat. Kinmu menghirup udara dan tahu bahwa itu adalah kabut beracun yang dilepaskan oleh banyak zat beracun. Dia segera memperbaiki beberapa poison avoiding pills untuk Dragon Kilin dan Siong Kier untuk dipegang di mulut mereka. Kota guru racun Mu Ying Sui berbeda dari kota-kota biasa. Semua jenis rumput dan bunga beracun, serta serangga berbisa, bisa dilihat di mana-mana. Mereka dibesarkan oleh orang-orang dari Thunder Mountain City di kebun mereka sementara serangga merangkak di mana-mana di tanah. Beberapa orang bahkan memelihara burung dan binatang berbisa yang berkeliaran di mana-mana. Rumah-rumah ditutupi oleh tanaman merambat beracun yang dari situ ular hijau akan muncul keluar sesekali untuk mendesis pada orang yang lewat. Sekelompok oposum bertelinga besar dengan sisik-sisik berlari melewati naga yang mengerikan, mengejar sepasang kelabang besar yang panjangnya kira-kira tiga kaki. Waktu pagi di Thunder Mountain City sangat ramai dan berteriak terdengar dari jalanan dari waktu ke waktu. Sialan, tawon beracun siapa ini? Wajahku bengkak, bawa penawarnya cepat. Siapa yang benar-benar tidak berperasaan menuangkan ampas obat di jalan? Kakiku mati rasa dan hitam. Ini hampir membusuk. Siapa yang menuangkan ampas obat itu? Anak laki-laki, aku akan meracuni kamu sampai mati. Kinmu berjalan melalui jalan kota Gunung Guntur dan ada cukup banyak pedagang yang menjual racun yang telah mereka saring di tempat terbuka. Suara teriakan mereka memenuhi udara tanpa henti. Kota Thunder Mountain sister-sistermu cukup berkembang. Ketika Kinmu memeriksa sekelilingnya, dia melihat banyak ramuan berharga, beberapa yang dia beli. Sejumlah pil racun yang dijual para penjual juga memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai racun dasar untuk memurnikan racun yang lebih kuat sehingga ia juga mendapatkannya. Tanpa memperhatikan itu, dia datang ke pusat kota Thunder Mountain yang merupakan tempat paling ramai. Ada banyak arena bundar dan praktisi seni surgawi yang memurnikan racun bertarung di dalamnya. Kinmu berhenti untuk mencari sejenak dan melihat bahwa para praktisi seni surgawi berjuang secara berbeda dari yang biasanya dilakukan. Ada banyak stopless di sekitar mereka dan juga semua jenis daun hijau, bunga, dan rumput. Dua praktisi seni surgawi akan mengeksekusi mantra mereka dan memaksa serangga berbisa atau makhluk lain untuk saling membunuh dalam topless. Pemenang kemudian akan merangkak keluar dari topless untuk menggigit daun hijau dan berevolusi. Dua praktisi seni surgawi kemudian dengan cepat menanam benih di dalamnya dan mengkatalisasinya dengan mantra aneh sehingga mereka akan tumbuh dengan cepat dan menghasilkan buah. Praktisi seni surgawi di kedua sisi menggunakan rimpang atau buah-buahan untuk memberi makan serangga berbisa dan seni surgawi dari segala sesuatu yang memiliki semangat untuk membuat mereka tumbuh dengan cepat, memuntahkan kabut beracun atau api beracun pada lawan. Dua serangga berbisa kemudian akan bertarung dengan sengit sementara para praktisi seni surgawi akan menghindari serangan satu sama lain dan menyiapkan penangkal racun. Pertempuran di arena memaksa mereka untuk memperbaiki racun di tempat dan hal yang sama berlaku untuk serangga beracun dan ramuan beracun yang tumbuh tetapi itu hanya adil. Namun, kemampuan para praktisi seni surgawi ini buruk dan tidak banyak yang bisa dilihat. Kinmu terus maju ke depan sampai dia tiba-tiba mendengar ledakan keras ketika sebuah arena pecah. Makhluk besar muncul dan mengambil hampir setengah dari arena. Itu adalah laba-laba besar yang bagian atasnya adalah milik seorang wanita cantik. Itu menjerit dan mengguncang tubuhnya, menelan awan dan meludahkan kabut untuk memaksa semua orang yang berdiri di sekitar dan menonton untuk kembali. Kinmu melihatnya dengan takjub. Untuk dapat menggunakan banyak rumput beracun, bunga, dan serangga berbisa untuk membesarkan makhluk berbisa seperti itu, kemampuan praktisi seni surgawi ini bukan masalah kecil. Seorang wanita berbaju hitam bangkit dari tubuh laba-laba berbisa, tetapi selubung hitam menutupi wajahnya. Namun, dari kulit yang bisa dilihat, dia pasti memiliki kutil beracun seperti katak di seluruh wajahnya. Dia berteriak dengan keras, Mu Ying Sui, aku kembali sekali lagi. Singkirkan pantatmu di sini, karena aku ingin menyelesaikan siapa yang benar-benar lebih baik. Kinmu langsung menjadi bersemangat dan datang ke bagian bawah arena untuk menyaksikan pertempuran. Praktisi seni surgawi lainnya dari Thunder Mountain City juga membanjiri dan menciptakan kerumunan yang tak tertembus di sekitar arena. Seorang wanita berkata dengan gembira, guru racun akan bergerak. Wanita lain juga bersemangat tinggi. Sudah lama sejak guru racun bergerak. Rumor mengatakan bahwa sejak guru racun bertemu dengan guru kultus iblis surgawi bumi tengah yang juga ahli hebat di jalur racun, mereka berdua memiliki kebangkitan cinta pertama, menangkap mata satu sama lain, mereka bahkan memiliki hubungan cinta yang tak terlukiskan. Setelah Poison Master kembali, kemampuannya di jalur racun meningkat pesat dan semakin maju di jalur racun, memasuki dunia yang begitu misterius sehingga bahkan dewa dan roh bisa tidak memprediksinya. Siapa yang berani menantangnya? Kamu tidak mengenali wanita ini. Dia tidak lain adalah ahli racun dari True Heaven Palace dengan nama Yu King Chan. Dia juga salah satu tokoh terkemuka dari jalur racun. Dia pernah bertarung dengan Master Racun kita untuk judul dan hilang. Wajahnya kemudian dirusak oleh Poison Master. Kin Mu berkedip. Kapan dia dan Mu Ying Sui memiliki hubungan cinta yang tak terlukiskan? Dia jelas bertarung melawannya dengan racun, dan mereka berdua telah saling mengirim semua yang mereka miliki, mengubah satu sama lain menjadi makhluk yang jelek dan cacat. Itu tidak romantis, tapi itu bisa dilihat sebagai penghargaan atas bakat satu sama lain. Tapi dia memang memberi saya ciuman. Ketika pemuda itu mengingat ini, jantungnya berdebar kencang, dan perasaan dan emosi yang berbeda muncul dalam dirinya. Dia tiba-tiba bangun dengan kaget. Sampah, detak jantung saya meningkat dan darah mengalir deras ke wajah saya. Napas saya juga menjadi compang kemping dan ada perasaan hangat di hati saya ketika saya memikirkannya. Mungkinkah racun kerinduan yang sister mu berikan pada saya yang bertingkah? Namun, racun ini sepertinya tidak berbahaya, ya, tidak perlu khawatir. Dia memindahkan pikirannya ke Ling Yuksiu, Si Yun Xiang, Hei Yi, dan gadis-gadis lainnya, dan perasaan hangat itu langsung lenyap. Sepertinya keracunan kerinduan tidak sulit untuk dihadapi. Pemuda itu menenangkan diri. Mu Ying Sui, kamu tidak berani menunjukkan dirimu. Wanita berpakaian hitam di arena mencibir. Kamu bukan laki-laki, menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu bukan bagaimana kamu melakukan sesuatu. Pada saat itu, tawa lembut terdengar, dan tanaman merambat hijau mulai tumbuh dengan cepat di kejauhan. Mereka mulai di sebuah rumah besar di pusat kota dan menjadi semakin tebal, seperti naga hijau. Daun hijau besar dengan cepat melesat keluar, dan tanaman merambat tumbuh lebih lama. Hanya dalam waktu singkat, yang menempuh jarak 3 hingga 4 mil dan datang ke puncak arena. Oh! Sebuah letusan lembut terdengar saat kuncup bunga besar tumbuh dari tanaman merambat hijau yang tergantung di atas arena. Itu mekar dan seorang gadis dengan kulit putih salju melompat keluar. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, biji-biji di arena bertunas dan bunga besar lainnya mekar. Mu Yingswe menginjak benang sari dengan kaki telanjang alih-alih mendarat di tanah. Sambil tersenyum, dia berkata, Yu King Chan, kamu kalah dari saya sebelumnya dan bahkan belum menghilangkan sisa racun yang tersisa di tubuhmu. Wajahmu yang dulu menawan masih dipenuhi kutil. Bukankah Anda hanya mencari kematian dengan datang kali ini? Yu King Chan tertawa pelan, Hehehe, apakah kamu pikir aku tidak membaik sama sekali selama bertahun-tahun ini? Setelah aku kehilanganmu dan menjadi cacat, pria mana yang berani menatap wajahku. Semua rekanan nikahiku yang berkunjung telah pergi. Mu Yingswe merasakan kesedihannya. Kami yang memperbaiki racun memang tidak memiliki laki-laki yang berani mendekati kami. Bagaimanapun, sedikit saja, mereka akan diracun sampai mati. Saudari King Chan, kami adalah sesama penderita yang berempati satu sama lain. Namun, dia tersenyum dan ekspresinya menjadi ceria sekali lagi. Aku sudah memiliki satu cinta sejatiku. Dan dia juga seorang ahli racun, nomor tiga di dunia. Satu cinta sejatiku telah memasuki bumi barat untuk mencariku. Jadi Saudari King Chan, maafkan adik perempuan ini karena tidak menjadi dapat menemani Anda dalam Singledom. Kinmu tidak bisa menahan senyumnya. Mu Yingswe selalu sepintar dan aneh ini. Namun, dia tidak datang ke bumi barat hanya untuk menemukannya. Yu King Chan terkekeh dan berkata, kamu punya teman dekat, dan untungnya, aku juga punya. Teman dekatku seratus kali lebih baik daripada milikmu, dan dia tidak lain adalah Grandmaster Istana Emas Roland yang memiliki kemampuan luar biasa dalam racun jalan. Dengan bimbingannya, saya telah mengembangkan jalur racun saya ke dunia jiwa. Mu Yingswe, kamu pelacur kecil, saya tidak hanya akan membuat Anda menyerahkan gelar master racun, tetapi juga membuat Anda mati dengan menyedihkan. Ekspresi Mu Yingswe sedikit berubah. Grandmaster Istana Emas Roland, Grandmaster itu yang terkenal dengan racun dukun dan racun jiwanya. Tidak heran saudari berani datang menemui saya di Thunder Mountain City. Grandmaster itu yakin memiliki beberapa kemampuan. Yu King Chan mencibir padanya, sekarang kamu takut, pelacur kecil, aku akan bertaruh denganmu hari ini. Mu Yingswe tersenyum dan berkata, tidak sampai sebatas ketakutan. Sejak aku berkelahi dengan kekasih kecilku, jalur racunku telah meningkat dengan pesat, dan aku tidak lagi seperti aku sebelumnya. Belum lagi kamu, bahkan jika Grandmaster datang untuk menemukan saya, saya masih bisa meracuninya sampai mati dengan jentikan jari. Namun, karena Anda telah datang untuk menantangku, itu tidak benar untuk tidak mengambil tantangan. Berjudi. Kami akan bertaruh dengan orangmu. Yu King Chan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menunjuk ke bawah arena, langsung ke Kin Mu, sambil tertawa. Kehidupan priamu. Lingkungan Kin Mu langsung dikosongkan karena semua orang berserakan untuk mencegah diri mereka terlibat. Dia sendirian berdiri di tempat asalnya. Bahkan Siong Kier telah dibawa pergi oleh Naga Kilin. Kin Mu cukup terkejut ketika dia melihat panggung dan tersenyum tanpa daya pada wanita muda di atas panggung sambil berpikir pada dirinya sendiri, pelacakan bumi barat terlalu ahli. Saya tidak pernah benar-benar menghindarinya. Roh Mu Ying Sui naik dan dia ingin melompat turun dari panggung, tapi dia tiba-tiba berhenti. Karena dia sudah berdiri di arena, melompat turun berarti dia mengakui kekalahan dan menyerah pada gelar Master Racun. Itu akan kalah tanpa perlawanan. Baiklah, kita akan bertaruh pada laki-laki saya. Bersemangat, Mu Ying Sui menoleh ke belakang untuk tersenyum pada lawannya. Kamu menggabungkan racun jiwa dan mantra kebangkitan bumi barat kita dan menggunakan zat beracun di arena untuk menyaring makhluk sebesar itu yang benar-benar luar biasa. Kemampuanmu telah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya, tapi aku juga bisa menggunakan zat beracun di arena untuk menghadapinya. Kaki telanjangnya menyentuh benang sari dengan lembut dan bunga-bunga beracun serta rumput mekar bersama serangga dan kodok beracun. Saudari King Chan, kamu hanya pada teknik racun saat aku sudah memasuki jalan, memahami semua jenis hal-hal yang tak terbayangkan dari jalur racun. Kamu pikir kamu telah membuat langkahmu satu langkah lebih awal dari aku dan meraih keunggulan, tetapi kamu tidak berharap bahwa Anda tidak pernah berada di atas angin di tempat pertama. Hal-hal luar biasa terjadi dan bunga-bunga beracun dan rumput serta serangga dan katak yang beracun mulai berubah bentuk, berubah dari satu objek ke objek lain, berevolusi dari satu jenis racun ke yang lain. Mantra kreasinya bisa dikatakan aneh dan misterius. Kinmu berseru tanpa henti dalam kekaguman. Sejak Mu Ying Sui kalah darinya, pencapaiannya dalam semua hal yang memiliki semangat telah tumbuh tanpa akhir. Bahkan teknik penciptaannya menjadi misterius dan aneh. Yu King Chan berteriak dengan keras, dan laba-laba besar di bawah kakinya melambaikan cakarnya. Arena tidak besar, jadi ketika laba-laba berbisa yang memakan setengahnya mulai bergerak, ada sedikit ruang untuk menghindar Mu Ying Sui. Telur berbisa di bawah perut laba-laba berbisa membelah dan berubah menjadi puluhan ribu laba-laba kecil yang menutupi seluruh arena dan mengerumuni Mu Ying Sui. Namun sebelum makhluk berbisa-bisa mencapai sisinya, mereka tiba-tiba membeku dan hancur. Laba-laba raksasa itu juga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum hancur berkeping-keping. Yu King Chan naik ke udara dengan tergesa-gesa sambil berteriak dengan keras, aku masih akan kembali untuk menemukanmu. Kakak, dalam kehidupanmu selanjutnya. Mu Ying Sui menjentikkan lengan bajunya, dan Yu King Chan jatuh ketumpukan air darah. Bab 460 mengharapkan mekar sekolartri. Teknik racun sister Mu telah menggabungkan potongan-potongan itu, memasuki dunia yang begitu misterius sehingga bahkan para dewa dan roh pun tidak dapat memprediksinya. Kin Mu tidak bisa membantu berseru kagum. Pencapaian Mu Ying Sui di jalur racun telah melampaui dirinya, dan dia harus mengakui bahwa dia benar-benar memiliki pemahaman yang luar biasa di bidang ini. Dia memiliki proses pemikiran yang sangat unik yang sangat cocok untuk memahami jalur racun. Setelah pertempuran dengan dia, dia harus menyerap sebagian dari ideologi apoteker dan menemukan jalannya sendiri, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan Yu King Chan. Pencapaian apoteker di jalur racun sangat luar biasa, tetapi Kin Mu terutama berspesialisasi dalam merawat dan menyelamatkan orang. Dia tidak banyak meneliti teknik racun, jadi itu wajar baginya untuk dilampaui oleh Mu Ying Sui. Jika itu dia berkelahi dengan Yu King Chan di arena hanya dengan zat beracun di arena, dia akan perlu menggunakan teknik penciptaan dari Great Education Heavenly Devil Scripturus untuk mengubah toksisitas. Meskipun mirip dengan ideologi Mu Ying Sui, dia akan perlu menghabiskan beberapa waktu untuk mencapai hasil yang sama. Dia bisa mengalahkan Yu King Chan, tapi itu tidak akan semudah itu untuk Mu Ying Sui. Tentu saja, Kin Mu mengolah obat dan racun bersama-sama, menggunakan obat untuk menambah racun yang memiliki efek yang tidak terduga. Jika itu benar-benar perjuangan hidup dan mati, akan sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang akan unggul. Mu Ying Sui melompat turun dari arena, tapi dia masih tidak menyentuh tanah. Sebuah pohon anggur otomatis tumbuh dari tanah dan dedaunan besar mengangkatnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kin Mu yang mengambilnya dan ditarik ke daun. Pohon anggur hijau di bawah kaki mereka tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi, mengangkatnya. Mu Ying Sui melambai ke semua orang di bawah arena, penuh kegembiraan dan kebanggaan. Lihat, bahkan kita yang memperbaiki racun masih bisa menemukan suami ideal kita. Laki-laki kecilku, guru pemuja iblis surgawi bumi tengah, dia sangat kuat. Sorakan meletus di bawah. Seorang gadis tertawa keras. Poison Master, kamu telah menemukan suamimu yang ideal setelah satu perjalanan ke Middle Earth, jadi kapan kamu akan membawa kita semua ke Middle Earth? Mu Ying Sui menatap mereka dengan gembira. Setelah urusan pria kecilku selesai, aku akan membawamu ke bumi tengah untuk membawa ketidakberuntungan bagi orang-orang bumi tengah. Aku dengar orang-orang yang lebih unggul di bumi tengah, daerah yang benar-benar terbelakang. Ayo perbaiki mereka. Itu benar, perbaiki mereka. Gadis lain tersenyum dan berkata, tidak mudah bagi guru racun untuk menemukan orang yang disukainya, jadi kita harus merayakannya. Tawa banyak gadis masih bergema di jalan-jalan ketika sekelompok orang keluar dari suatu tempat. Mereka menamparkan genderang pinggang mereka dan mengetuk kaki mereka untuk irama, menari dan bernyanyi. Thunder Mountain City langsung menjadi ramai, dan banyak pria dan wanita muda saling berpegangan tangan, menyanyikan lagu-lagu rakyat dari bumi barat bahu-membahu. Beberapa praktisi seni surgawi mengeksekusi seni surgawi di bumi barat, dan tanaman merambat hijau, bunga beracun, serta rumput, tumbuh dengan panik. Para pria dan wanita yang mengolah teknik racun berkeliaran melalui bunga-bunga dan menyanyikan lagu satu sama lain. Beberapa bahkan berdiri di atas daun anggur yang mengjulang untuk menari dengan pasangan yang mereka kagumi. Gong dan drum terdengar, dan nyanyian nyaring dan jernih menembus udara. Kin Mu, yang berdiri di atas daun, melihat ke bawah dan melihat katak hijau besar dengan perut putih berjalan dari ujung jalan, mengambil sebagian besar. Sekelompok oposum bertelinga besar mengikuti di belakangnya, memamerkan sisik logam mereka yang mengkilap. Di samping mereka ada banyak roh katak yang berjongkok bersama. Roh kodok dengan cepat menjulurkan lidah mereka untuk mengenai sisik oposum, mengeluarkan dentang yang jelas. Ada juga banyak roh katak menari dan memukul gong dan drum sementara beberapa memainkan seruling pendek dengan empat jari mereka. Beberapa lipan besar mengetuk irama ketika mereka menggoyangkan tubuh mereka. Dari waktu ke waktu, akan ada kelabang yang terbang dan menendang pipi roh kodok yang melotot, membuat mereka serak. Di atas kepala katak hijau besar, seorang wanita muda yang cantik perlahan berdiri. Gaun hitamnya berputar-putar saat dia bernyanyi. Kinmu sangat asyik dengan lagu tersebut. Meskipun anggur hijau sudah naik sangat tinggi, pemandangan kota yang menakjubkan dalam perayaan masih ada di matanya. Suara nyanyian merdu semua mencapai telinganya. Perasaan penuh gairah dari para gadis bumi barat membanjirinya seperti gelombang, membungkusnya lapis-demi lapis saat mereka mengalir ke dalam hatinya. Anggur hijau tiba-tiba menurunkannya dan Mu Ying Sui membawa mereka melalui satu jalan demi satu. Ada orang menari di mana-mana dengan roh aneh dan aneh dan makhluk berbisa. Semua orang melakukan pose tarian flamboyan dan gerakan tarian yang berantakan sebelum mengangkat tangan untuk menyentuh mereka dan Mu Ying Sui yang telah diulurkan. Nada yang bergema di seluruh Thunder Mountain City tiba-tiba menjadi bergema dan penuh semangat, bahagia dan berisik. Kin Mai merasa seperti dia telah datang ke kerajaan legenda, di mana tanaman merambat hijau raksasa membawanya dan seorang gadis muda di sampingnya melewati semua jalan yang dipenuhi orang-orang yang gembira. Pohon anggur hijau membawa mereka kembali, mengangkat mereka naik dan turun di sepanjang jalan. Gadis-gadis di berbagai pohon menginjak daun untuk menggantung karangan bunga di leher mereka. Ada juga gadis-gadis muda berbaring di puncak pohon, mengayunkan kaki kecil mereka dan menatap mereka berdua yang bangkit. Dengan tangan ditangkupkan di mulut, mereka menyanyikan lagu-lagu cinta yang menarik hati orang-orang, sementara segerombolan belalang mengetuk gong-gong kecil dengan kaki belakang mereka diiringan. Tanaman merambat hijau membentang ke pusat kota dan melewati jalan-jalan yang tak tertandingi, membentang di atas rumah-rumah bundar dan datang ke olah istana Muying Sui. Loteng istana membuka jendelanya, dan tanaman merambat hijau mengirim pria dan wanita muda itu di daun ke dalam ruangan. Kinmu dan Muying Sui berdiri di depan jendela dan menyaksikan kerumunan yang ramai bergerak melalui jalan di bawah, melanjutkan dengan lagu dan tarian mereka. Mereka masih merayakan peristiwa bahagia itu, guru racun Muying Sui menemukan suami idealnya. Sangat memalukan, Muying Sui menutupi wajahnya dan mengerutuh, mereka merayakan seperti ini seolah-olah aku seharusnya tidak dapat menemukan suami idamanku. Mereka tidak sabar untuk mengirimku pergi karena mengunjungi pernikahan. Kinmu menatapnya dan melihat bahwa gadis di hadapannya yang nomor satu di jalur racun bumi barat tidak memiliki sedikitpun tanda malu. Sebaliknya, dia sangat berani dan panas, mengurangi rasa malu dengan hasratnya yang membara. Gairah gadis bumi barat itu sedikit sulit bagi Kinmu untuk perut, dan pagi yang memabukkan dari tanda Mountain City telah membuatnya sedikit tersihir. Pikirannya tersebar, dan dia tersesat dalam emosinya. Perayaan itu hanya hal pertama. Ketika sore tiba, Muying Sui tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia meletakkan kepalanya di bahu Kinmu dan terlihat sangat bahagia. Naga Kilin dengan hati-hati berjalan di antara bunga-bunga beracun sambil memandangi para pemuda dan pemudi yang masih berdiri di jendela sambil menggerutu pelan. Dulu, Patriark juga telah merosot seperti ini. Setiap tahun, lelaki tua yang kotor itu akan meninggalkanku untuk datang ke bumi barat. Kinmu akhirnya terbangun dari mimpi dan berkata, Saudarimu, kita masih memiliki hal-hal penting untuk diselesaikan. Wajah Muying Sui menjadi sedikit merah dan dia menarik ujung bajunya. Mengunjungi pernikahan adalah pada malam hari. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Tidak bisakah kamu bertahan sedikit lagi? Namun, jika kamu benar-benar mendesak, aku, meskipun begitu aku tidak bisa, aku tidak bisa menyerah padamu, di sini, perempuanlah yang bertanggung jawab. Laki-laki harus mengakomodasi perempuan. Kinmu berkedip dan dengan sabar menunggu dia selesai berbicara. Saudaraku, alasan aku datang ke bumi barat kali ini adalah karena aku mencoba untuk membantu Siong Siyu dan putrinya mengambil kembali posisi Master True Heaven Palace dan itulah sebabnya aku menciptakan keributan besar. Ini seharusnya keluarga masalah bumi barat Anda, tetapi kembali ketika keluarga Siong digulingkan oleh keluarga Yu dan banyak orang meninggal, Anda sudah mendapatkan kerabat. Muying Sui menganggup dan memerintahkan agar Kilin Naga dan Siong Kier diundang ke dalam sementara dia terus berhubungan intim dengan Kinmu. Dulu ketika keluarga Yu bergerak pada keluarga Siong, aku memang sangat membantu. Keluarga Yu memiliki Bagou yang asalnya sangat menakutkan, jadi aku terpaksa setuju untuk membantu keluarga Yu meracuni keluarga Siong. Racun ku tidak-tidak mengambil nyawa mereka, tetapi kamu tahu itu. Kinmu menganggup. Racunmu Ying Sui adalah koiling silek yang menghancurkan kultivasi seseorang tetapi tidak membahayakan orang itu. Ketika Kinmu bertemu Siong Siyu, yang dideritanya adalah koiling silek poison yang telah merusak kultivasinya. Itu karena dia dikejar oleh Yu bocuan sampai dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahmu Ying Sui menjadi gelap ketika dia berkata, aku tidak pernah berharap keluarga Yu akan begitu kejam, menghilangkan semua keluarga Siong. Namun, bahkan jika aku tahu bahwa keluarga Yu akan melakukannya, aku masih akan membantu mereka. Kinmu menatapnya dengan bingung. Mu Ying Sui menghela nafas. Kehidupan semua orang di keluarga Mu dan Thunder Mountain City terletak di pundakku, dan jika aku tidak mendengarkan, keluarga Yu akan meletakkan tangan mereka pada orang-orangku. Sebagai tuan racun, aku perlu memikirkan keluarga Muku. Naikui sangat membenciku, bukan? Rasa malu muncul di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia kembali ke penampilannya yang dingin dan berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan bahkan jika dia membenci saya. Saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluarga saya untuknya. Kakak harus tahu tujuanku datang, kan? Mu Ying Sui adalah kepala keluarga Mu, dan jaringannya cepat dan berlimpah. Dia menganggup dan berkata, saya tahu. Dari saat Anda melangkah ke bumi barat dan True Heaven Palace memerintahkan penangkapan Anda, saya tahu untuk apa Anda datang ke sini. Master Kultus Setan Surgawi, Anda memiliki ambisi besar dan Anda tidak akan mengambil risiko hidup untuk datang ke sini hanya untuk cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Anda tidak di sini untuk saya, dan tidak di sini untuk pernikahan mengunjungi. Anda di sini untuk melakukan skema besar. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dan menjadi dingin. Kamu ingin membalik bumi barat terbalik dan mengubahnya sepenuhnya. Ambisimu terletak pada menganeksasi bumi barat ke dalam pemerintahan Kerajaan Perdamaian Abadi. Dan cara tercepat untuk mencapai ini adalah dengan mendukung Siong Siyu dalam menjadi penguasa Istana True Heaven Palace. Dia tidak ada yang tersisa dan dibebani dengan balas dendam, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju dengan Anda dan ketentuan Kaisar Perdamaian Abadi. Begitu dia menjadi penguasa Istana lagi, Istana Surga Sejati akan mengumumkan penggabungan mereka dengan Perdamaian Abadi. Kinmu tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Setelah datang ke bumi barat, ia telah bertemu banyak wanita yang tidak biasa. Ada Hei Yi yang alami namun bijaksana dan ibu dan putri keluarga Liu yang sangat licik, semuanya sangat luar biasa, dan visi mereka sangat luas. Mu Ying Sui yang ada di depannya juga luar biasa. Aku sudah terlalu banyak berhutang pada keluarga Siong, tapi aku tidak bisa membuang nyawa keluarga ku hanya karena aku berhutang pada mereka. Kamu belum bertemu Bagou dan tidak tahu kehebatannya, tapi aku tahu. Aku tahu betapa menakutkannya dia, dan saya juga tahu bahwa ada dewa yang tinggal di True Heaven Palace. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Anda dan berapa banyak ahli bumi barat yang Anda kumpulkan, Anda tidak bisa menang. Anda hanya akan mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda. Aku seharusnya tidak datang, kata Kinmu sedih, berdiri. Hatimu Ying Sui bergetar dan dia bangkit juga. Aku ingin kamu tetap di sini dan tidak mati. Jika kamu mau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Para wanita di WSR ku tidak akan menahan seorang pria yang bersikeras untuk pergi. Kinmu membungkuk, saudarimu, selamat tinggal. Setelah dia berkata begitu, dia berbalik untuk berjalan keluar dari gedung. Kamu, Mu Ying Sui mengertakan gigi dan berteriak setelahnya, kamu akan mati, kamu tahu itu. Kinmu berbalik untuk tersenyum padanya. Dulu ketika aku menyelamatkan mereka, aku tahu aku akan mati jika aku memberikan bantuan, tapi aku masih melakukannya. Saudaraku, aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun untukku. Mu Ying Sui cemas dan menghentakkan kakinya. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan memikirkanmu. Kinmu tertawa dan berhadapan muka dengan Naga Kilin dan Siong Kier yang datang. Kota kehangatan ini, aku pernah melihatnya. Fatih Dragon, ayo pergi. Naga Kilin bingung, tetapi dia masih berlari ke bawah gedung, membawa mereka keluar kota. Saudara Ipar, di satu jalan, seorang gadis mengangkat kepalanya dan menatap punggung Kinmu yang bergegas pergi. Kinmu melemparkan kantong aroma ke arah gadis itu dan melafalkan dengan keras, hari-hari yang sibuk memiliki cara untuk melewati mereka juga, sifatku bodoh dan itu sulit untuk berubah. Kaka, perlakukan itu karena aku belum pernah datang. Mu Ying Sui menatapnya yang meninggalkan Thunder Mountain City sampai dia benar-benar menghilang. Dia berjalan keluar dari gedung dan melihat Thunder Mountain City berantakan. Di mana-mana ada jejak yang ditinggalkan oleh perayaan di pagi hari. Roh Kodok sedang membersihkan perlahan, menyeret orang-orang mabuk pergi. Di salah satu sudut jalan, beberapa gadis memandangnya dan seorang mendorong dirinya untuk berkata, kakak ipar, dia. Dia pergi, Mu Ying Sui mendengar dirinya berkata dengan suara yang tidak dikenalnya. Dia mungkin tidak akan kembali lagi. Dia menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa itu menjadi basah di beberapa titik. Kakak ipar baru saja menyerahkan ini kepadaku, itu pasti saudara perempuan. Gadis yang Kinmu temui berjalan mendekat dan di tangannya ada kantong aroma dengan bebek mandarin emas bersulam. Mu Ying Sui membuka kantong aroma dan mengeluarkan kacang merah kerinduan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!